Baik, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya. Kemudian juga selamat pagi Pak Sigit. Selamat datang di ruang pertemuan dalam jaringan jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Jadi pada kesempatan ini dalam rangka program 3-in-1 Visiting Profesor di Universitas Brawijaya, kalau di minggu-minggu sebelumnya hadir di antara kita itu dari akademisi yaitu Profesor Taufik dari Cal Poly State University. Hari ini ada Pak Sigit Swasono Yulianto dari PT Catur Mukti Pratama yang berkenan hadir dan akan sharing dengan kita mengenai pengalamannya dalam tentu saja aplikasi. Aplikasi dari elektro khususnya dalam bidang usaha ataupun industri. Nah, sebelum kita lebih lanjut dengan acara ini, saya akan sebelumnya membacakan kurikulum Vite dari beliau dulu. Jadi beliau itu Pak Sigit Swasono Yulianto, STMM. Lahirnya di Bau-Bau. Kemudian beliau adalah alumni Teknik Elektro Universitas Brawijaya, angkatan masuk tahun 1988. Kemudian beliau juga sudah mendapatkan magister manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta. Kalau pengalaman di industri maupun usaha, kita lihat banyak sekali mulai dari di Philips Lighting Jakarta di tahun 1994 sampai 1995. Kemudian beliau pernah juga bekerja di PT Waskita Karya, juga di PT Berca Hardaya Perkasa, pernah juga menjadi account manager di Wandel und Goldermann Representative Office Jakarta. Kemudian saat ini beliau menjadi direktur utama PT Catur Mukti Pratama di Jakarta. Saya ingat beberapa waktu yang lalu kita juga mengenal beliau itu Siklon, dari PT Siklon. Kemudian saya ingat ada produknya yang namanya apa ya waktu itu? Solar Tree, kalau tidak salah itu dari Siklon ya Pak Sikit ya. Jadi beliau nanti akan banyak sharing yang terkait dengan lighting. Saya lihat di sini, kalau kita lihat ada tiga hal yang nanti akan beliau sharing dengan kita, yang ada kaitannya dengan Smart Street Lighting System. Kemudian juga terkait dengan lighting tadi, beliau juga menjadi anggota himpunan teknik iluminasi Indonesia. Jadi sangat-sangat berkaitan dengan profesi dan bidang kegiatan serta usaha beliau. Nah sebelum saya mempersilahkan beliau untuk menyampaikan materi, akan ada sepatah dua patah kata ucapan selamat datang dari Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Prawijaya, yaitu Prof. Hadi Suyono. Monggo Prof, silakan. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih atas layar yang terdapat diberikan kepada kami, Ibu Rini. Ini nggak biasanya, biasanya waktu dan tempat. Sekarang waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat, para pimpinan di Jurusan Teknik Elektro, kepada yang terhormat, Bapak Sigit Swasono Julianto, STMM, sebagai Presiden Direktur PT. Catur Mukti Pratama, dan juga menjadi alumni kita. Dan juga para staff di PT. Catur Mukti Pratama yang telah sudi untuk bisa hadir pada kali ini. Dan saya juga, yang terhormat juga Bapak-Ibu sekalian, mungkin para dosen, kemudian para akademisi, dan juga para praktisi lainnya yang ikut bergabung pada webinar kita. Syukur, Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT, karena kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan wajah-wajah sehat dan glowing. Maksudnya kalau sudah glowing itu kan cerah semua, sehat berarti. Dan kita berharap bahwa sehat yang seperti ini, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Jadi, kegiatan ini adalah sebenarnya merupakan perayaan dari kegiatan webinar, dari kegiatan yang kita sebut dengan 3-in-1. Jadi, 3-in-1 program. Jadi, kami di jurusan teknik elektro itu punya yang dari di dana universitas yang kaitannya dengan visiting professor. Jadi, 3 yang dimaksud itu adalah 1, visiting professor dari luar. Jadi, kalau tadi Profesor Taufik dari Cal Poly State University of America. Kemudian yang kedua itu adalah Asik Gitswasono Julianto dari industri. Kemudian satu lagi internal, kami itu dari Bu Dr. Rini. Jadi, ini adalah bagaimana kegiatan tersebut. Kemudian, kita pun juga ingkari untuk berikut-berikutnya, itu untuk saling, untuk lebih dekat lagi ke industri. Jadi, salah satu KPI kita, Jadi, Key Performance Index dari kolaborasi dan juga adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan industri. Baik dari dosen kita ataupun juga mahasiswa kita yang harus join dengan industri. Kemudian, ini adalah menjadi IKU. Jadi, Indeks Kinerja Utama dari Universitas. Dan ini pasti diturunkan ke bawah ke jurusan-jurusan. Itu adalah menjadi Kinerja Utama dari program studi dan juga jurusan. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini, ini sangat digalakkan atau juga sangat diprioritaskan. Karena itu, kalau nggak salah, Kemudian, kami di jurusan teknik elektro, program studi teknik elektro ini, Universitas Purwijaya, kita sudah menerapkan UBI, jadi Outcome Based Education Curriculum. Dan salah satunya itu adalah capstone design. Ada apa namanya, integrated design projects. Itu harus ada di dalam kurikulum tersebut. Nah, ini salah satu dari kriterianya adalah melakukan kegiatan-kegiatan, ataupun juga research, ataupun juga melakukan desain dan implementasi itu yang berkaitan dengan yang kita sebut dengan engineering design, yang memenuhi kompleksitasnya. Dan ini adalah sangat cocok kalau bersinggungan dengan kebutuhan di industri. Jadi, karenanya topik-topik apa saja mungkin, Pak Sigit ya, nanti kita bisa, dan juga kawan-kawan yang lain semuanya, yang dari industri, bisa kita sinergikan. Kita punya dosen sebanyak 41. Kemudian, punya mahasiswa yang kira-kira dalam student body-nya adalah 1.100, 1.200. Artinya adalah kami itu punya resource. Dan pekerjaan kami itu adalah melakukan penelitian. Jadi, topik-topik ataupun juga problem-problem yang ada di industri itu sharing ke kita. Sehingga, ini adalah resource tadi, bisa biarkan anak-anak yang mengerjakan atau dosen-dosen mengerjakan topik-topik tersebut, kemudian hasilnya bisa kita laporkan. Minimang, apa namanya topik, tidak perlu pada, ya, kesukur-syukur sampai pada tahapan implementasi, misalkan, oh ini, efisiensi, dan seterusnya lah, misalkan sampai ke arah sana. Itu yang kita harapkan. Intinya, kami berterima kasih sekali kepada Pak Sigit, Swastonu Julianto, yang sudah menyempatkan waktunya, dan saya yakin waktu beliau itu adalah, waktu adalah uang. Tapi kalau dengan kita itu sudah biasa, ngasih semangat ke adik-adiknya, melalui apa itu, kegiatan-kegiatan, apa kemarin itu, entrepreneurship kayaknya, dan juga, ya, kayaknya juga perlu ada reuni-reuni itu, sehingga perlu datang, para alumni itu ke jurusan teknik elektro, sehingga, minimal ingat masa lalu, dan juga bisa sharing lah, itu intinya begitu. Apa namanya, membuang waktu, kami mohon maaf, atas kekurangan yang kami, mungkin, pelayanan ya, silahkan menyiapkan minuman sendiri-sendiri, nah, kemudian silahkan juga menyiapkan tempat duduk yang empuk, biar nggak terlalu panas. Kami mohon maaf atas kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara saya abur ini, nanti begitu jalan ya, kemudian saya harus, apa, saya jalan ke kampus ini maksudnya. Nanti saya abur kembali. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. kemudian berikutnya, nanti akan kita persilahkan Bapak Sikir Yulianto untuk sharing pengalaman dengan kita semua. Sebelum itu saya sampaikan pengumuman bahwa kalau ada pertanyaan, tolong disampaikan melalui chat ke host, melalui chat ke host. kemudian kalau nanti akan ada waktu untuk tanya-jawab, kalau misalnya akan bertanya secara langsung, tolong lampekan tangan ya, di bagian bawah, di klik partisipan, di bagian bawah itu bisa nanti ada pilihan untuk melampekan tangan, nanti akan kita persilahkan. Begitu ya. Kemudian juga presensi, karena di sini sebagian besar juga mahasiswa, nanti akan kami sharing juga melalui chat. Kemudian semuanya akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak Sikir Yulianto, menggut waktu dan layar, serta forum saya serahkan ke beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Namu budaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Prof. Hadis Yono, selaku Ketua Jurusan Elektro, Konditas Raya Jaya, Bapak Ibu dosen, selamat hari guru hari ini. Hari guru ini sebagai moderator, jangan bosan-bosan, sungkan-sungkan bertanya kepada saya. dan Mbak Rosa yang selalu berkomunikasi dengan saya sebagai sekjur. Terima kasih. Dan juga untuk para mahasiswa Elektro Brawijaya, angkatan tahun berapa ya? Kira-kira angkatan 2000, sekian sampai 2020. 2017-18. 2017-2018. Saking lamanya saya sudah lama keluar itu, jadi lupa angkatan-angkatan berapa, saking tuanya. Baik, ini sebetulnya, kalau judul film ini, judulnya tiga, pemainnya satu ini. Saya juga bingung. Di Dapuk, judul yang sebetulnya terlalu lengkap atau mau ngerjain saya ini. Jadi ada konten bisnisnya, ada konten tekniknya. Ya memang saya pelajari mudah-mudahan apa yang saya presentasikan hari ini bisa bermanfaat. Karena yang saya bicarakan tidak hanya masalah teknis, tapi juga banyak sekali masalah non-teknis. Mungkin 50% yang non-teknis nih. Jadi saya mohon maaf nanti yang sisanya kalau teknis ada yang salah-salah ya saya tolong dikoreksi. Karena memang pengalaman saya banyak di non-teknisnya ini. Baik, langsung saja saya masuk ke sesi satu. Saya coba share slide-nya. Baik, tadi CV saya sudah dibacakan oleh Burini. Saya ini masuk elektro angkatan 88. Tepatnya paket C ya. Dulu saya ambil telekomunikasi. Jadi nanti bisa dilihat ternyata tidak terlalu banyak korelasi antara paket dengan hasil pekerjaannya. Ya, pekerjaan saya sekarang owner dan direktur utama PT. Catur Bukti Pratama. Nah, ini untuk adik-adik saya cerita nih ada masa kuliah saya ada foto tahun 90 dan tahun 91. Saya ini lulus IPK-nya juga tidak terlalu bagus juga tidak terlalu jelek. Saya sengaja IPK saya 2,6 belum lulus. Mungkin zaman itu sudah cukup bagus ya. Zaman itu. Kalau zaman sekarang saya kira kurang bagus. Ya, untuk adik-adik kalau bisa jangan seperti saya. IPK-nya di atas 3 semua. Nah, ini saya ambil contoh tahun 90 saya dulu itu masih suka bukan masih suka berorganisasi. Dulu saya jadi ketua panitia ini panitia namanya itu studi ekskursi mahasiswa baru tahun 90. Jadi saya angkatan 88 kebetulan ketua himpunannya itu mas kentus teman saya kita bikin acara untuk mas kentus baru jalan-jalan ke beberapa industri. Ya, waktu itu kalau nggak salah ke PLN ada ke PAL ada ke Armada Timur. Mungkin Prof. Hadi juga belum masuk tahun 90 ini. Belum. 91 Saya masih ingat. Masih ingat ya. Tahun 91 saya bikin acara seminar itu. Judulnya itu sangat kuno banget. Saya kasih tahu judulnya itu agak kemalukan. Judulnya itu seminar komputerisasi dalam industri. Bayangin. tahun 91. Komputer itu barang mewah. Waduh, kalau sekarang orang pakai laptop dulu komputer desktop itu barang mewah. Kalau orang punya komputer itu pasti anaknya orang kaya. Paling nggak kita kalau mau pakai komputer ke warung komputer gitu. Persewaan komputer. Di situ masih lihat ada fotonya Pak Sole ada almarhum Pak Julius ada Mas Unggul ada Prof. Budion almarhum. Jadi di sini intinya adalah buat adik-adik coba untuk selama menjadi mahasiswa tidak ada salahnya untuk berorganisasi. Karena ini bekal. Saya merasakan saya pernah berorganisasi itu setelah saya bekerja apalagi jadi wira swasta itu sangat-sangat bermanfaat. Terutama kita untuk belajar memanage atau berkomunikasi dengan orang. Jadi kalau yang ingin pengen wira usaha ya coba-cobalah untuk selalu bisa ikutan dalam organisasi kemahasiswaan. Ya paling nggak jadi anggota panitia apalah. Jadi kalau bisa jadi ketua panitia itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi yang saya ceritakan ini adalah apa yang pernah saya alami. Jadi saya bedanya dengan Mario Teguh itu. Kalau Mario Teguh itu kalau presentasi dia menceritakan orang lain kalau saya saya cerita diri saya sendiri. Jadi lebih gampang. Ini saya tidak menceritakan orang lain tapi ya cerita apa yang saya alami. Ini rehat pekerjaan tadi sudah diceritakan. Nah ini ada yang tanda merah. saya terakhir bekerja itu jadi sales manager di Wandel & Golderman. Ini ada sejarahnya. Jadi tahun itu saya jadi sales tahun 98 jadi ingat Chris Mon ya waktu itu ya. Ada Chris Mon ada kerusuhan sehingga negara kita bangkrut banyak perusahaan tutup. Itu terakhir saya bekerja di perusahaan. kemudian saya mendirikan perusahaan namanya dulu awalnya CV Catur Mukti saya ubah jadi PT Catur Mukti Pratama. Jadi saya sudah 21 tahun jadi teknoplanner. Cukup lama kalau manusia itu sudah remaja sekarang untuk pengalaman ini. Cukup lama sekali. nah ini saya sedikit cerita sebelum masuk ke topik pembahasan mengenai strategi pemain utama ini saya mau cerita dululah pengalaman supaya nanti nyambung. Kalau saya langsung ujuk-ujuk cerita tentang bisnis tidak terinspirasi. Jadi tahun 98 ada Chris Mon ini merubah segalanya yang saya dulu mindsetnya pegawai pekerja mau gak mau karena Chris Mon perusahaan tutup jadi pengangguran waktu itu. Nah terpaksa saya harus jadi wira usaha. Jadi saya jadi wira usaha ini terpaksa bukan karena ingin jadi wira usaha. Nah proses jadi wira usaha ini juga tidak pernah terpikir. Karena orang tua saya juga bukan pengusaha. Orang tua saya itu pensiunan TNIAL saya lulus itu pengen sekali bekerja di BUMN atau perusahaan besar. Waktu itu booming telco company saya ada Telkomsel ada Indosat Satlindo ada PLN Telkom saya melamar saya bukannya tidak mau bekerja melamar tapi gak pernah dipanggil. yang manggil ini hanya perusahaan-perusahaan yang butuh tenaga penjualan butuh sales yaitu PT VRK itu kebetulan dari teman saya namanya alumni juga namanya Pak Buput Adrianto itu alumni juga anggatan 89 itu undang saya untuk bergabung menjadi sales engineer. Jadi saya tidak pernah terpikir untuk jadi wira usaha tapi karena kondisi yang memaksa saya menjadi wira usaha. Nah ini sangat penting sekali waktu itu. Jadi untuk adik-adik manfaatkan jejaring alumni sangat-sangat penting sekali. Jadi waktu saat saya nganggur yang diingat itu pasti teman. Teman yang paling dekat teman alumni pasti. Karena terakhir saya pekerja jadi sales kebetulan saya itu pegang account telekomsel jadi yang saya ingat waktu saya nganggur ya alumni dan dia tempat pekerja yang memang saya pernah jual ke situ saya pernah jual alat ukur ke telekomsel ketemu namanya Pak Farid angkatan 86 mungkin ada yang kenal ya kenalan ya kenal ya Nah itu beliau saya ngobrol mas aku nih sekarang anggur saya bilang kalau kerjaan enggak biasa kan tapi dia juga bingung Krismon kerjaan apa ya sudah itu ada alumni juga jadi manajer pemeliharaan di regional Jabodabek namanya Pak Joko Setia Kuncoro itu Elektro 81 tapi beliau sekarang udah pensiun dari telekomsel jadi Pak Joko ini saya sangat berterima kasih karena waktu itu beliau yang ngasih kesempatan pertama pekerjaan yang memang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan klasifikasi sekolah saya waktu itu saya sudah lulusan S2 lulusan S2 manajemen di sekolah manajemen yang cukup baik dan saya juga lulusan elektro akhirnya saya dikasih pekerjaan nah ini kontrak saya pertama ini tahun tahun 99 itu ada tandatangannya Pak Joko itu makanya KKN itu sesama alumni harusnya biasa ya saya dapat kontrak itu untuk maintenance CME CME itu Civil Medical Electrical BTS judulnya CME ternyata faktanya itu cleaning saya bagian bersihin AC bagian bersihin BTS rumputnya BTS judulnya keren gitu dibayar 159 ribu termasuk PPN per lokasi saya dikasih pekerjaan 50 lokasi sebulan saya dapat penghasilan 7,95 juta per bulan itu dibagi dengan beberapa karyawan cukup nggak cukup ya kita syukuri waktu itu kita syukuri nah ini jadi sejarahnya waktu itu dikasih pekerjaan sama telekomsel saya punya modal 23 juta untuk beli mobil nah ini mobilnya mobil kijang kuno ini saya beli 9,5 juta nah ini saya masih baru lulus eh udah pernah bekerja jadi sales manager akhirnya jadi tukang bersih-bersih BTS akhirnya ini tahun 1999 ini motivasi buat adik-adik bahwa proses itu untuk menjadi besar harus melalui proses yang tidak mudah sampai saya pernah menuliskan terakhir saya bekerja di manager akhirnya bekerja menjadi apa maintenance BTS nah saya menulis kerja ikhlas eh tulis itu kerja nggak pakai gengsi nggak perlu pilih pasti berhasil saya selalu memotivasi diri saya untuk bisa memperbaiki nasib waktu itu akhirnya apa yang saya dapat selama saya bekerja sebagai maintenance BTS saya akhirnya masuk masuk ke kuliah lagi namanya University of Difficulty jadi kuliah di Universitas Kesulitan nah ini itu adik-adik yang ingin menjadi wira usaha setelah Anda lulus dari sekolah formal Anda harus masuk ke Anda mau tidak mau harus pernah masuk ke University of Difficulty Universitas Kesulitan tadi saya kan cerita saya kuliah saya kuliah formal elektrol saya kerja akhirnya saya masuk lagi ke Universitas yang baru mata kuliahnya apa mata kuliahnya belajar berani S6 SKS belajar sabar S6 SKS belajar disiplin S6 SKS gak ada di elektrol Belajaya belajar tekun S6 SKS terusnya belajar ulet belajar komunikasi S6 SKS dosennya siapa dosennya alam semua alam semesta jadi dosen kita belajar meneragai orang belajar membuat penawaran harga belajar nagih hasil pekerjaan 4 SKS nah yang terakhir ini belajar happy di depan istri walaupun pusing ini dua SKS ini mata kuliah mata kuliah yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah elektrol Belawijaya nah makanya kalau Anda mau sukses khususnya mahasiswanya Anda harus mengikuti mata kuliah ini untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses belajarnya dimana ya belajarnya tinggal nanti mau masuk Universitas kesulitan dimana tinggal nanti naktar aja alhasil nah ini ini ada fotonya Pak Narko perusahaan berkembang cukup besar cukup besar ini ada foto Pak Narko ini ada Pak Andi beliau ini banyak membantu saya saya sangat berterima kasih karena apa ilmu saya waktu keluar dari elektron ini pas-pasan karena waktu kuliah di elektron ini kerjaannya banyak mainnya daripada kuliahnya akhirnya belajar elektron setelah lulus Pak Narko ini kebetulan lulusan Poltec UB jadi jago dalam bidang panel urusan panel beliau jago saya banyak belajar mulai belajar namanya bikin rangkaian caranya nyekun kabel caranya baca gambar relay banyak belajar dari Pak Narko nah perusahaan ini cukup cukup disegani cukup besar untuk berbisnis di bidang elektron panel untuk telco industri kami menguasai 80% market dari bisnis panel di Indonesia dari mulai 2002 sampai 2010 karyawan waktu itu sudah sampai 100 orang omset juga cukup besar Alhamdulillah saya dibesarkan di dunia bisnis telekomunikasi khususnya oleh telekomsel nah karena dasarnya saya ini orang wira swasta harus bergerak terus lama-lama bisnis seluler itu kalau gak salah tahun 2010 itu mulai turun waktu itu saya panggil dua GM saya saya tanya ini kalau kita berbisnis panel terus apakah ada merek panel yang mendunia mereka gak bisa jawab karena saya bilang kalau kita terus berbisnis di bisnis panel maka perusahaan ini tidak akan pernah bisa besar karena saya ingin sesuatu produk yang memang mereknya ini mendunia makanya nanti mahasiswa ini harus punya visi kalau untuk menjadi besar harus punya visi visinya ngimpi saya bilang saya mimpi punya produk sepanjang masa apa itu produk sepanjang masa produk yang sustain produk yang sampai saya meninggal pun produk itu masih ada tapi waktu itu belum bisa dijawab tahun 2010 alhasil karyawan saya satu persatu memundurkan diri karena merasa bosnya ini agak gila udah settle punya pabrik panel tapi dia ingin sesuatu yang mendunia atau sesuatu yang produk yang sustain akhirnya satu persatu memundurkan diri pusing waktu itu kepala saya akhirnya saya pusing saya bikin produk baterai sama Pak Andi bikin baterai gel gagal kenapa karena kalah sama produk produk Cina produk Cina baterai gel gelnya low price dan mereka bisa delivery mungkin satu minggu dua minggu kita udah gak ada ilmunya kita bikin baterai malah hampir kebakaran pabriknya waktu itu kemudian saya bikin lagi solar panel gagal juga karena kita kalah dengan produk-produk dari Cina akhirnya saya membuat namanya lampu PJU Tendaga Surya ada solar panelnya ada baterainya ada lampunya ternyata bisnis itu bisnis yang ya mohon maaf mafianya banyak dan saya kurang bisa bersaing dengan produk Cina akhirnya yang jalan hanya lampu LED nah ini yang yang sering menjadi momok pengusaha setiap kita membuat suatu produk pasti terhambat dengan image wah kalah sama produk Cina kita barang kita mahal kalau kita selalu berpikiran seperti itu maka sampai kiamat pun kita gak akan pernah mempunyai suatu bisnis yang settle suatu bisnis yang bisa kita jual dan terima oleh pasar ini ini masukan untuk para pemain kalau kita berpikiran selalu produk Cina sebagai handicap maka kita akan sulit untuk berkembang akhirnya saya ingat karena saya sudah pusing ada pepatah momok ini anda tidak akan pernah kalah sebelum anda menyerah kalau kita menyerah maka akan kita kalah jadi itu posisi waktu itu saya bikin baterai gel gagal bikin solar panel gagal karyawan hampir 99% menurunkan diri ini yang kata-kata ini yang saya pegang tetap pabrik panel yang sudah jalan itu kita tutup kita akan menirikan bisnis baru ya dan bagaimana menghadapi atau bersaing dengan produk-produk Cina kita harus tetap bisa mencari solusi gimana caranya kita bikin produk yang bisa bersaing tadi terakhir kita putusan kita bikin produk lampu LED yang bisa bersaing sekarang kita mulai masuk ke topiknya tadi intronya kalau main musik itu intronya tadi sekarang baru mulai ke core-nya bagaimana caranya tadi saya memproduksi industri memproduksi produk yang bisa bersaing dengan produk Cina tapi ini khusus produk PJ ULED kalau untuk produk-produk lain mungkin caranya berbeda tapi ini khusus untuk apa yang saya tahu dan apa yang saya alami baik saya lanjutkan judulnya adalah strategi menjadi pemain utama kriterianya apa pemain utama itu dalam industri lampu jalan LED jadi kalau dalam dunia pendidikan dosen-dosen sering bikin istilah namanya definisi harus terdefine pemain utama itu apa pemain utama dalam industri LED itu ongsat minimum per tahun 50 miliar satu tidak hanya ini dia harus punya customer minimal 100 kota kabupaten kalau untuk menjadi pemain utama dua ini tidak cukup harus ada namanya testimoni atau validasi atau assessment dia harus menjadi masuk menjadi salah satu most popular product versi e-catalog LKP PRI jadi pemain utama cukup berat untuk masuk menjadi pemain utama dari sisi omset dari sisi jumlah customer dan dari sisi namanya assessment atau testimoni atau pengakuan dari suatu lembaga jadi definisi ini definisi lengkap pemain utama seperti apa supaya tidak bias mungkin burini moderator ada pertanyaan dipotong atau saya lanjut ini burini soalnya tidak nyambung yang pertama tadi intro mengenai pengalaman yang sekarang kita mulai masuk ke strategi bisnis lanjut aja silahkan lanjut aja kami kumpulkan dulu pertanyaannya ya Pak Sikit baik ini kriteria utama saya sudah jelaskan kemudian coba jalani proses ya proses itu jangan berpikir hasil banyak trap banyak kegagalan kegagalan orang berbisnis kalau bahasa jawanya itu mencolot atau melompat melompatnya apa langsung berpikiran profitnya berapa dijual harganya berapa itu mencolot itu melompat ya anda setelah menemukan ide tadi saya menemukan ide saya ingin bikin pabrik PCU LED saya ingin menjual lampu LED ya handicapnya bersayang dengan produk Cina apa yang saya lakukan pertama adalah lakukanlah riset pasar potensial ya riset ya riset riset gampang-gampangan aja lah ya kita jalan ke suatu tempat kita lihat pasar potensialnya apa sehingga kita fokus ya nanti saya jelaskan saya akan jabarkan lebih detail lagi ini prosesnya jadi kalau kita tidak pernah fokus ke target market yang akan kita tuju kita akan ngimpi menjadi pemain utama atau menjadi leader di market itu kedua eh ketiga kita harus bisa edukasi market edukasi ini penting supaya orang orang paham oh pentingnya produk lampu itu apa sih kenapa sih orang beli produk lampu kenapa harus lampu LED itu ada edukasi yang keempat ciptakan different atau keunikan ya beri solusi supaya merk kita ini aware orang akan aware dengan merk kita kalau you different orang akan aware coba deh orang orang aja yang different misalnya pelawak gitu pelawak kayak yang saya tahu sule misalnya dia different orang akan ingat coba dia tidak different maka orang tidak akan gampang mengingat anda punya brand yang ketiga yang berikutnya kelima produk tercipta kalau anda punya different dan orang sudah punya brand maka kita punya bargaining power dengan pemasok atau mitra kerja tujuannya apa tujuannya kita tidak bisa memproduksi suatu produk tanpa partisipasi mitra kerja tapi kalau mitra kerja ini kita tidak punya bargaining power bargaining power itu misalnya begini saya you supply komponen sekian sekian miliar misalnya kalau semuanya itu harus di bayar cash maka cash flow kita juga akan hancur tapi kalau kita punya brand yang bagus kita punya different kita punya brand yang orang sudah kenal maka kita tidak perlu capek-capek pinjem uang di bank untuk membayari supplier 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 percaya sama kita karena kita punya brand yang cukup kuat supplier itu bisa dari luar bisa dari dalam negeri kemudian untuk menjual produk kita perlu orang-orang orang-orang punya value orang-orang yang fanatik sama produk kita selain quality delivery dan service kita perlu punya orang-orang yang bagus untuk mendeliver produk kita ke market baru kita ngomong masalah selling goalnya adalah selling jadi banyak banyak orang yang selalu ada ide goalnya langsung selling lompat dia tidak pernah melalui proses-proses yang cukup panjang tapi sustain nah kalau Anda sudah jual Anda harus siap dengan feedback ya because komplain problemnya customer itu adalah opportunity kadang-kadang orang di komplain lari tapi komplain kalau Anda bisa kasih solusi Anda bisa deliver sesuatu yang lebih baik maka akan timbul namanya trust kalau orang sudah trust maka orang akan gampang ngasih testimoni kalau sudah testimoni Anda akan menjadi leader di situ kok produknya siplon bagus loh oh pas enak orangnya loh oh servisnya bagus loh ini namanya testimoni ya kalau ada problem kita harus improve balik lagi ke ini karena saya orang elektro sukanya itu bicara close loop rangkaian listrik itu selalu close loop kalau dia terbuka tidak ada arus yang mengalir jadi ini close loopnya kalau ada komplain ada problem kita ciptakan lagi keunikan kita ciptakan lagi solusi supaya brand kita semakin baik ini terus terus close loop lagi ada problem balik lagi close loop lagi orangnya kurang bagus value people people dibagus lagi quality dibagus lagi delivery dipercepat servisnya diperbaiki terus maka Anda akan sangat mudah menjadi pemain utama atau leader di market tersebut nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya karena ini emang cukup rumit dan emang ini adalah is a basic of namanya itu student of business jadi kalau orang yang sekolah bisnis harus menguasai basic yang seperti ini nah saya akan cerita apa yang tadi saya jabarkan saya terjemahkan menjadi suatu action kenyataan ini ada merek cyclone sengaja saya buat seperti ini sebetulnya cyclone yang saya ngomong adalah singkatannya sebetulnya singkatannya segit cloning sengaja saya buat seperti ini supaya menjadi sesuatu yang different dan sesuatu yang lucu ya segit cloning merek cyclone ini ada artinya mengcloning sesuatu yang baik-baik sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat orang banyak jadi kalau membuat branding it's not just a branding kadang orang bikin produk dia langsung bikin barangnya tapi tidak bikin namanya namanya ibarat ada bayi lahir tidak dikasih nama nah itu tidak akan bisa sustain coba anda melahirkan bayi tapi gak dikasih nama sampai gede kan bingung makanya kita kasih nama yang unik kemudian di merek tersebut selalu ada muncul seperti ini ada namanya htm ini adalah suatu value quality yang selalu melekat jadi kalau ada merek orang tahu oh si klon htm itu singkatannya handal terang dan mudah orang-orang marketing saya harus tahu harus tahu apa arti nanti dikomunikasikan dengan customer jadi presentasi yang saya buat di sini adalah buku saku atau buku panduan orang-orang siklon atau marketing siklon untuk berkomunikasi dengan customer jadi kadang-kadang orang salah membuat presentasi itu berbicara tentang produk spesifikasi produk kalau buat kami produk spesifikasi tinggal di print aja kasih ke customer mereka bisa baca tapi konsep dari bisnis ini itu yang dipresentasikan tujuannya untuk menjadi guidance ya buku panduan marketing atau semua tim siklon supaya dia bisa berkomunikasi dengan customer kita ciptakan brand awareness value of quality lampu siklon itu lampu yang handa gerang dan mudah supaya bisa pukul produk China kenapa saya tanya survei ke pelanggan-pelanggan saya 99% yang mereka butuhkan adalah M ini yang terakhir mudah mudah dalam pemeliharaan after sale service artinya ini menjadi barrier produk-produk China kalau sudah masuk ke ranah after sale service ini ada cost-nya ini ada orang-orangnya ini butuh effort untuk barang-barang import untuk melawan mereka maka kita perlu namanya kemudahan dalam after sale service tadi saya melakukan riset pasar jadi sebelum membuat satu produk perlu namanya suatu riset waktu itu tahun 2011 kita menemukan ada beberapa permasalahan dalam lampu LED jadi 2011 jadi 2011 ini lampu LED lampu PJU LED ini sudah ada di pasar kita harus punya mindset customer problem is your opportunity problemnya customer itu adalah opportunity anda jadi saya menemukan bahwa ada tiga masalah penting satu adalah sering rusaknya modul LED sebagian bahkan ada yang mati keseluruhan kedua bobotnya cukup berat kemudian PJU LED kalau rusak tidak dapat diperbaiki nah dari tiga masalah ini kita harus bisa bikin produk yang bisa menjawab permasalahan permasalahan jadi kalau kita mau bikin produk kita harus tahu apa masalahnya di pasar masalahnya itu berbagai macam tidak hanya ini produk lain masalahnya beda-beda produk ini masalahnya beda-beda ini salah satu contoh sebagian modul LED yang mati maaf saya jeda minum dulu nah ini ada riset kita menemukan ada beberapa lampu modul LED yang mati nah ini image waktu itu lampu itu berat kalau rusak jadi sampah seperti ini nah ini yang kita temukan di pasar sebelum kita launching produk kita harus riset pasar what is the problem in the market harus tahu permasalahan di pasar jadi tadi saya tekankan jangan membuat produk langsung berbicara masalah price masalah selling masalah profit itu adalah trap jebakan untuk kehancuran kita bicara dulu masalah problem di market ternyata nah ini ternyata kerusakan yang terjadi waktu itu late tahun 2011 itu karena Indonesia masuk ke negara yang masuk ke tropical country tropical country ini ternyata jumlah petirnya artinya frekuensi petirnya itu cukup sering kita tahu kalau belajar elektronika komponen-komponen semikandukter ini sangat-sangat rentan terhadap induksi atau sambaran petir padahal lampu jalan itu posisinya paling tidak 10 meter sampai 15 meter di atas permukaan tanah dan dia sangat rentan sekali terkena induksi petir kedua tadi masalah yang Prof. Hadi katakan masalah kelembapan masalah ada pengebunan kondensasi ini juga menjadi masalah karena Indonesia termasuk ke negara tropika basah ini tidak bisa dirubah-rubah Indonesia udah dari sananya Tuhan menciptakan bahwa kita masuk ke negara iklim tropis nah ini yang akan menjadi jargon bagaimana caranya mengalahkan produk-produk China karena kita menjual produk di negara kita harusnya kita menjadi pemenang bukan orang negara luar masuk ke Indonesia dia jadi pemenang itu yang salah karena kita yang tahu kondisinya disini ya maka konsep waktu itu adalah bagaimana menciptakan lampu jalan yang khusus yang ideal untuk iklim tropis ini ini caranya kita untuk melawan produk-produk dari luar kita punya karakter kita punya different bahwa lampu light siklon itu lampu untuk iklim tropis loh kenapa risetnya ini loh Indonesia ini banyak petir loh kelembapannya tinggi loh dan yang keempat yang juga menjadi karakter orang Indonesia orang Indonesia ini sering seneng ngulik-ngulik jadi apa aja itu dikutak-kutik dikutak-kutik tapi dia cepat bosen orang Indonesia karakternya kalau kutak-kutik kutak-kutik pusing lampunya dibuang ini bagaimana cara menciptakan yang memang juga mudah diperbaiki jadi bagaimana kita membuat lampu yang memang spesial untuk negara Indonesia ini salah satu cara untuk menghindari pertempuran langsung dengan produk-produk impor kemudian setelah kita sudah menemukan konsep lampu yang akan kita buat kita mulai edukasi karena customer kita ini banyak government mereka harus di edukasi lampu led ini lampu yang hemat energi bisa mengurangi global warming artinya ini edukasi edukasi yang sifatnya umum kita kasih tahu lampu led itu hemat energi ramah lingkungan kita edukasi lagi mereka kalau Anda pakai lampu HPS lampu high pressure sodium kalau pakai lampu led bisa menurunkan sampai 60% otomatis emisi gas buang global warming akan turun dan juga pemakaian energi listrik juga akan berkurang ini salah satu teknik-teknik edukasi kita tidak jump tidak melompat ke produk kita tapi edukasi dulu market di sini saya tidak pernah menerangkan what is your product produk Anda apa itu nanti dulu tapi bikin brand boss ke customer bahwa kita punya produk yang spesifik untuk tropical country dan Anda saya edukasi why you pakai lampu led ini edukasinya tadi yang pertama global warming yang kedua adalah hemat energi lampu ramah lingkungan Anda kalau pakai lampu sound ada konten mercury nya loh kalau lampunya rusak you tidak bisa buang langsung ke tempat sampah atau ke sungai itu bisa pencemaran Anda bisa dituntut nah ini namanya edukasi-edukasi yang perlu kita sampaikan ke customer kemudian lampu led ini juga bagus sekali untuk security sekarang lagi trend orang pakai CCTV kalau Anda masih pakai lampu sound terus pakai CCTV sama juga bohong karena warnanya objek itu berubah kalau pakai lampu sound tapi kalau pakai LED orang pakai baju merah baju kuning kebacanya baju merah baju kuning karena dia punya color rendering index tinggi mendekati matahari maka kalau kita pakai CCTV objek misalnya ada kejahatan atau ada pencurian atau ada maling maka wajah atau objeknya akan terlihat lebih sempurna dibanding dengan lampu sound nah ini namanya bentuk-bentuk edukasi market oke kalau begitu saya pakai LED aja deh yang gitu satu bentuk edukasi nah ini salah satu juga edukasi dibandingin PJU konvensional LED itu kalau tegangannya 100 sampai 240 masih stabil loh cahayanya lifetime-nya 50 ribu loh coba kalau lampu-lampu sound tegangan turun 180 cahayanya meredup seperti itu namanya edukasi edukasi ke market ini salah satu edukasinya juga nah ini juga edukasi kalau anda existingnya pakai lampu sound 250 sekarang cukup pakai 90 sampai 120 watt bisa turun 50 sampai 70 persen energi ini salah satu bentuk edukasi ya jadi kita jangan pernah bicara langsung ke product tapi berbicara tentang why you pakai lampu LED terus customer akan bertanya lampu yang kayak apa yang saya beli baru kita bicara product ya kita bicara product eh anda kalau mau beli lampu LED yang iklim tropis yang bentuknya kayak gini loh kita bikin namanya unitas kita bikin namanya kita ciptakan keunikan untuk target market tropical country itu kita bisa cerita bahwa eh desainnya kita berongga loh kalau produk produk dari China gak ada yang berongga mereka pakai die casting yang memang tidak ada rongganya kita kan bilang tropical country suhunya panas loh kita pakai aluminium murni yang manajemen perpindahan panasnya sangat baik lebih ringan loh baru kita bicara masalah produk produk spesifik untuk target market Indonesia yang punya desain sangat unik nah ini orang lupa tuh ngomongin harga ngomongin lupa orang akan lupa ngomongin harga kita ciptakan keunikan ini salah satu keunikan juga nah ini juga salah satu keunikan saya pernah baca-baca artikel tentang Sangkar Faraday kalau bentuknya ada rongga otomatis komponen-komponen di dalam lampu itu terlindungi beda dengan yang tidak ada rongga nah dengan dengan sendirinya customer akan terinspirasi oh kalau gitu aku harus beli yang lampu ada rongganya ya kalau lampu yang ada rongganya cocok untuk iklim tropis ya siklon kan gitu tujuannya ke situ ini namanya teknik-teknik untuk memikat customer untuk membuat customer percaya dengan kita nah ini salah satu juga uniqueness karena tropical country itu suhunya panas maka kita mendesain bagaimana sirkulasi udara ya karena led ini semikandukter sangat dipengaruhi oleh suhu ya disitu ada led driver yang juga sangat dipengaruhi oleh suhu maka perlu ada namanya sirkulasi udara yang baik ini tidak sekedar menciptakan suatu design engineering tapi menciptakan keunikan kepada market kita sehingga oh kalau kalau suhunya dingin komponennya awet sinarnya bagus ini mindsetnya seperti itu kita buat customer mempunyai mindset bahwa this is the quality ini adalah product engineering yang masuk akal make sense yang patut dibeli baru kita ngomong harga yang satu juga edukasi kenapa sih garansinya sampai 6 tahun ini agak teknis juga saya baca di spesifikasi dari vendor led driver kadang-kadang customer bertanya mengapa Anda berani memberikan garansi 6 tahun saya tanyakan ke vendor led driver ternyata dalam led driver tersebut ada satu komponen kapasitor elektrolit ini adalah komponen yang paling lemah dalam satu lampu itu ada kapasitor elektrolit yang paling lemah nah ini bisa mengukur berapa lama lampu ini bisa hidup lifetime-nya berapa lama kita ukur dari suhunya kalau suhunya itu di led driver di kode led driver misalnya 62,5 derajat telsius maka otomatis kalau lampu itu hidup 12 jam sehari dia bisa hidup sampai 14,1 tahun ini sebetulnya bentuk edukasi walaupun penelitiannya belum ada tapi paling tidak secara ilmiah Anda bisa membuat suatu alasan suatu fakta bahwa 6 tahun ini adalah sangat make sense karena lifetime-nya 14 tahun 14 tahun dari mana dari sini kalau kalau yang diajak ngomong di lulusan elektro berayu jaya mereka pasti beli karena ini adalah make sense ada alasan-alasan teknis yang masuk akal oke ini baik ini juga edukasi ini juga edukasi yuk pengujian pengujian kuat cahaya edukasi nah ini juga ada konsep namanya culture engineering culture engineering ini sebetulnya keilmuan yang sangat baru saya pernah berbicara dalam satu seminar seharusnya jurusan teknik ini ada mata kuliah culture engineering semua pada ketawa apa itu culture engineering Pak Sikit karena ini Indonesia saya bilang negara plus 62 ini aneh-aneh jadi contoh misalnya hampir rata-rata 90% jaringan PGU di Indonesia itu gak ada kabel groundnya padahal setiap lampu LED itu ada kabel ground kalau saya kalau saya paksakan bapak-bapak ya user PGU kabelnya harus tiga fasa lain maksudnya fasa netral ground gak ada yang beli berarti mereka kan harus mengganti semua jaringannya ditambahkan satu kabel ground ini namanya ada konsep culture engineering jadi menyesuaikan kondisi atau kebiasaan yang sudah ada tanpa banyak merubah atau mengganti sistem yang ada ini namanya culture engineering suatu budaya yang tidak bisa dirubah mau gak mau kita ikutin itu dan dibuat suatu teknik kita menyelesaikan itu namanya culture engineering mudah-mudahan Prof Hadi ini bisa membuat mata kuliah culture engineering karena banyak hal-hal yang menjadi kebiasaan masyarakat tapi mau gak mau kita tidak bisa ubah itu namanya culture engineering nah baru saya ngomong masalah produk saya tidak terlalu banyak ngomong produk karena produk kasih brosur kasih katalog orang baca selesai saya hanya dua slide ngomongin masalah produk produk itu ada smart system ada yang pakai soft start auto dimming ini saya kira customer saya kasih brosur selesai baca ini tipe-tipe produk ya saya tidak perlu banyak nanti kalau saya kira customer saya tinggal kasih brosur bapak baca sendiri deh speknya tapi mereka sudah tertanam oh kalau lampu tropical country isi clone nah tinggal mereka pilih produk beli ini ini gampang ini teknik-teknik untuk berbisnis menjadi pemain utama mudah-mudahan ini bisa terinspirasi untuk teman-teman mahasiswa atau bapak-bapak dosen yang mau berbisnis kemudian kita ciptakan juga value-added product nanti akan saya bahas di sesi kedua ya tentang IOT ini juga value-added product nah ini juga salah satu value-added kita ciptakan produk tadi kita bikin supaya customer perpandangan bahwa lampu si clone ini lampu yang mudah diperbaiki tidak perlu orang ahli di pinggir jalan pun bisa diperbaiki ibarat kejang doyo kejang doyo di bengkel mana aja bisa diperbaiki buat apa mana beli mercy itu itu bahasa-bahasa yang kita bisa sampaikan ke customer ini juga value of people kalau kita menjual it's not just a product tidak hanya product tapi you bahasa jawanya itu customer itu di uang no customer is of value of people ya kita buat mereka pelatihan kita buat sertifikasi mereka bahwa mereka certified engineer for preparing siklon product yang mereka punya sertifikat mereka punya kebanggaan dengan produk kita kita undang datang ke pabrik oke mari kita adakan satu pelatihan saya bikin engineer-engine certified ini value of people ini juga value of people kita adakan namanya sosialisasi sosialisasi teknologi baru semuanya kita undang kita bersama-sama customer untuk bersaling berdiskusi saling memberi masukan ini juga value of quality sertifikat S&D dan sebagainya ya ini ini value of delivery terakhir kalau bapak mau jual produk mereka pasti tanya beli produknya dimana oh tinggal beli di katalog LKPP aja pak ini namanya value of delivery kemudahan mereka untuk berbelanja kita udah mulai ke arah pembicaraan selling ini contoh program produk-produk yang udah pernah kita pasang program Jakarta terang Jambi terang Semarang terang Makassar terang Makassar ini salah satu pemakaian lampu siklon yang cukup besar hampir 90% kota Makassar ini diterangi lampu siklon ya nah ini terakhir di sesi ini sebelum saya akhir sesi saya ada tips nih tips untuk para wirausaha ya untuk wirausaha yang pemula apa yang harus Anda lakukan nih saya bagi-bagi saran saya ambil dari buku yang pernah saya baca sebelum Anda sebelum Anda dan setelah Anda melakukan kegiatan usaha satu jangan asal action ya jangan asal menjalankan bisnis tanpa riset ya tidak menyiapkan strategi dan perencanaan bisnis yang tepat sama aja bunuh diri jadi jangan asal bikin produk jualan kita harus ada alasan ada risetnya kita buat strateginya yang kedua jangan asal ikut-ikutan ya ikut-ikutan boleh ya boleh boleh aja ya hanya aja Anda perlu memahami seluk-beluk bisnisnya terlebih dahulu paling tidak sesuai dengan minat atau passion Anda jadi jangan ikut-ikutan Anda tidak bisa masak buka kuliner orang elektro tapi ada juga teman saya yang hebat namanya Pak Mas Bukin buka kuliner juga sukses itu satu dari satu juta orang itu kayak Bukin ini kita jangan ikut-ikutan ketiga jangan kapan percaya ya kita harus percaya pada tim karyawan kan tapi jangan mempercayakan 100% kepada karyawan ya kan Anda harus melakukan check and reset yang keempat juga jangan terlalu cepat ingin cepat sukses nah ini buat adik-adik yang mau wira usaha nih jangan jangan pernah gengsi untuk terjun langsung ya saya terjun langsung aja karena awal membuka bisnis Anda itu adalah karyawan terbaik dari kita sendiri ini yang menjadi karyawan terbaik jangan pengen cepat-cepat sukses yang kelima ini juga jangan banyak gaya banyak gaya ini kadang-kadang orang-orang baru baru dapat order sedikit banyak gaya ya kan ya penampilan baru dapat order 2-3 PO mobil mobil udah berubah nah ini saya pesan jangan untuk adik-adik yang nanti berwira usaha jangan cepat-cepat berubah kayaknya nah ini juga yang ke-6 ini jangan mudah utang ya mudah utang ini gak salah ya tapi kalau di awal usaha Anda sudah mulai meminjam dana bisa jadi masalah ya apalagi pinjam dana dari rentenir ya kan dari mati kita kalau ada masalah ya kalau bisa dari modal-modal kecil sedikit-sedikit Anda dapat kepercayaan kita tambah modal lagi dapat kepercayaan tidak perlu utang utang itu kalau nanti memang betul-betul sesuai lah betul-betul back sense ketujuh nah ini kelemahannya anak teknik nih termasuk saya dulu ini buta finansial ya anak teknik nih tahunya bikin produk bagus semangat bagus tapi gak ngerti finansial ya kan kita harus belajar caranya bikin quotation penawaran mengatur keuangan bisnis yang sehat ya kan ngerti cash flow itu perlu untuk terutama anak teknik nih ya karena bisnis jantungnya itu adalah di finance bisnis jantungnya bukan di produk tapi di finance ya seperti orang kalau gak punya jantung mati kita ini tips untuk adik-adik mahasiswa untuk sesi yang pertama ini kira-kira kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke Bu Moderator Bu Rini baik-baik Pak Sikit ini sudah ada pertanyaan mungkin dijawab dulu ya yang pertama ini dari saudara Riznu Zuhrufani ya pertanyaan pertanyaannya adalah bagaimana menurut Pak Sikit dengan startup yang sekarang lagi dikembangkan oleh para milenial apakah ada pergeseran nature business maupun strateginya terlebih teknologi yang dikembangkan merupakan gabungan dari hardware dan software mungkin mohon ditanggapi dulu Pak Sikit nanti ada dua pertanyaan lagi setelah itu ya memang sekarang lagi trend ya Mas Riznu ini kayaknya saya pernah ketemu kayaknya alumni ya iya masalah startup ini memang lagi trend cuman kadang-kadang yang menjadi trend itu terkadang menjadi sindroma ikut-ikutan kalau saya bilang tadi yang saya jelaskan kita banyak melompat melompat ke suatu hasil hasilnya apa jualan gimana caranya menjual gimana caranya menjual tapi Anda tidak pernah menciptakan unikness keunikan dari apa yang Anda jual jawabannya seperti itu tadi gimana caranya membuat apapun bisnisnya kalau Anda bisa masuk ke target masuk market yang tepat dalam waktu yang tepat dan Anda punya unikness keunikan keunikan itu bisa macam-macam bisa kelebihan bisa feature bisa value dan masuk pas ke satu target market maka Anda akan menjadi pemenang di situ karena tidak ada bisnis yang bisa menguasai semua segmen market tidak ada jadi bisnis itu harus fokus bisnis itu harus diawali dengan riset atau perencanaan yang matang jadi kalau terjawab ke mas Rizno saya tidak tahu bisnis startup Anda dalam bidang apa intinya yang pertama-tama Anda lakukan adalah Anda melakukan riset Anda cari unikness Anda target market yang pas itu saran saya sementara itu Bu Rini jawabannya nanti kalau ada masih ada lagi pertanyaan dari Mas Rizno yang terkait dengan kolaborasi jadi bagaimana kolaborasi supplier baik yang ada di regional misalnya Singapura Vietnam ataupun global antar region yang ada di Cina apakah Siklon sudah melakukan itu kalau ia mungkin bisa sharing bagaimana kolaborasi dan teknologi patent itu Pak Sigit pertanyaan kedua dari Mas Rizno itu ibaratnya orang habis makan nasi goreng tanya resepnya apa mas waduh kalau resepnya saya kasih Anda bikin restoran nasi goreng juga oke oke tapi whatever gini kita sudah lakukan itu ya pertanyaannya benar tadi saya di slide yang pertama saya bikin tadi yang namanya bargaining power of supplier orang-orang luar itu supplier-supplier itu mereka duitnya banyak tapi mereka tidak gampang percaya untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia karena ini konon kabarnya orang Indonesia ini ini katanya mereka loh ya agak sedikit beling beling itu apa ya bahasa Indonesia makanya kita harus menciptakan trust menciptakan trust ke supplier trust itu apa aja sih ya macem-macem ya pembayaran dan sebagainya market saya tidak bisa detail menjawab intinya siklon is a part of global player ya kita salah satu pemain atau pemain lampu yang memang support oleh kekuatan global juga ya tekniknya gimana ya tekniknya adalah gimana kita membuat satu brand meyakinkan mereka bahwa brand ku ini brand yang memang akan bisa menjadi pemain utama loh gitu ya kalau saya ceritakan disini dari E2Z saya kirain nanti judulnya ini jadi judul sendiri judulnya bagaimana meyakinkan pemain global untuk percaya sama kita ini panjang nanti ceritanya itu ada testimoni ada namanya endorsement ada seperti itulah ada namanya finance macem-macem ya kursus khusus itu ya ya itu baik Pak Sikin Pak Sikin berikutnya ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fauzan Edi Purnomo ini pertanyaannya begini apakah kekuatan lampu siklon ini betul-betul secara teknis unggul dari pesaingnya seperti lampu dari Cina Eropa dan lainnya atau unggulnya secara strategis bisnis berupa tarif yang murah regulasi yang mudah atau lobby-lobby dengan pemerintah daerah yang saling menguntungkan mohon pencerahannya Mas Fauzan ini dosen saya pernah ketemu temennya Pak Nanang iya betul ini pertanyaannya bagus betul Pak Sikin ya gini Mas sebelum saya masuk ke bisnis lampu saya dulu main di bisnis seluler tadi ya di seluler itu itu partner-partnernya pasti banyak main global kayak Erickson Simmons Huawei bisnis di seluler itu BTS mati satu menit satu jam itu ruginya miliartan artinya kita harus mendeliver quality of product sama quality of service nya tinggi ini yang saya pegang terus saya bawa terus ya Alhamdulillah saya pernah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan vendor-vendor telekomunikasi kelas dunia ini saya bawa pada saat saya masuk ke bisnis government saya kaget jadi yang merubah yang merevolusi salah satu yang merevolusi image bisnis di government ini dalam tanda kutip agak rumit itu kita coba untuk kurangi walaupun tidak bisa kurangi 100% tapi paling tidak kita membuat satu perubahan siklon yang pertama kali berani memberi garansi lampu 6 tahun dulu lampu itu cuma 6 bulan garansinya sekarang kita kasih you 6 tahun orang bilang gila bukan gila kita hitungnya juga berdasarkan riset berdasarkan riset dan memang perjalanannya juga gak mulus saya pertama kali jualan ingat saya di salah satu kota di Sumatera saya tidak bisa sebutkan kita pernah melakukan kesalahan desain jadi dari 500 yang saya pasang lampu 450 rusak itu awal itu biasa dalam bisnis tidak ada bisnis yang semut 100% murni lancar pasti ada aja yang kerusakan atau hambatan even Boeing Boeing sudah berapa ratus tahun 737 max jatuh juga salah mereka nah ini yang saya tekankan jadi perlu namanya belajar 6 SKS mengenai keberanian berani untuk salah salah kita perbaiki kita ganti 450 rusak kita ganti akhirnya kita mendapatkan suatu produk yang kualitinya bagus dan tertestimoni masalah lobby-lobby di luar itu itu pintar-pintar distributor kita namanya orang bisnis itu tidak lepas dari lobby-lobby tapi kualiti itu concern yang harus dipegang teguh kita satu-satunya produk yang berani 6 tahun rusak whatever defect punya komponen misalnya proteksinya rusak kita ganti kena petir kita ganti malah ada yang maaf di lumajang ketabrak truk jatuh ya kita ganti juga inilah komitmen kita artinya Alhamdulillah saya dilahirkan dari pemain dulu yang memang concernnya di quality dan services saya kira jawabannya itu Pak jadi kita masalah lobby-lobby yaitu lobby-lobby pasti ada tapi concernnya kita harus tetap memegang tubuh di quality dan quality and price price-nya juga harus make sense baik terima kasih Pak Sikir jadi sebenarnya sudah menjawab sekaligus ada pertanyaan serupa dari Mas Daniel Christo yang terkait dengan tadi seperti yang ditanyakan Pak Fauzan kalau saya lihat memang intinya adalah kualitas dan integritas begitu ya Pak Sikir ada satu lagi yang pertanyaan pendek sebenarnya belum nanti saya persilahkan Pak Sikir meneruskan ke bagian selanjutnya jadi ini dari Youtube pertanyaan di Youtube adalah ini dari Asteh Engineering mohon maaf Pak untuk led chip produksi klon pakai punya Osram kah Pak itu saya jawab gini kalau merek yang kita pakai dulu pernah pakai ABCDE sekarang kita pakai Samsung kenapa Pak Sikir pakai Samsung apakah dihutangin enggak juga nanti saya bisa kasih contoh riset collaboration antara Samsung led dengan siklon jadi awalnya saya berbisnis kita punya namanya seri lampu SR40 itu produk gagal nanti kalau Bapak mau lihat reportnya si Samsung membuat report ke kita itu ngalah-ngalahi ini loh Pak apa kalau dokter itu apa sih bikin kayak makalah itu cukup bagus sekali artinya saya memilih partner sekarang Samsung karena memang kita berkolaborasi secara thanks detail jadi semua saling bisa menjaga tanggung jawab dan bisa saling menjaga merk jadi alasan tadi saya jawab apakah Bapak pakai Osrap tidak saya pakai Samsung karena kita ada kerjasama kolaborasi riset pengembangan lampu LED untuk iklim tropis di Indonesia nanti kalau Bapak mau minta reportnya saya kasih reportnya itu jawabannya terima kasih Pak Sikir satu lagi mungkin ini penting juga ini dari saudara Harnan Malik ini pertanyaannya adalah bagi pengusaha pemula yang membuat produk elektronik sendiri apakah aspek hak kekayaan intelektual dan juga sertifikasi perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dijual di pasaran atau yang penting laku dahulu ini mungkin tips dari Pak Sikit perlu disampaikan monggo Pak Sikit ya tadi kayaknya di diagram saya gak ada tuh intelektual itu kalau nunggu intelektual nanti gak jualan-jualan artinya gini selama Anda yakin dengan target market dan Anda punya kelebihan ada uniqueness suatu produk masuk aja dulu dulu siklon sertifikasinya belum ada SNI kita saja itu baru ada di tahun 2019 kebetulan SNI-nya Lampu juga baru ada tahun segitu ya kita masuk LKPP aja itu baru tahun 2015 kalau kita nunggu sertifikasi selesai keburu duitnya habis nanti momennya habis gak hanya uang momen ini yang paling penting Anda kalau mau produser elektronika lihat marketnya lihat keunikan produk Anda momennya pas masuk urusan patent belakangan kalau masalah contek-mengcontek biasa dalam industri saya juga suka nyontek juga judulnya aja sikit kloning kok kita kloning bagus-bagus punya orang biasa itu kita ikuti caranya China juga kok itu itu jawaban saya kira-kira gimana Burini terima kasih Pak Sikit rasanya sudah cukup jelas yang disampaikan tadi Pak Sikit bahwa kita mulai dari menggunakan reverse engineering itu tidak hanya dilakukan oleh Pak Sikit China juga begitu Jepang dulu juga begitu jadi masih bisa saja seperti itu begitu ya Pak Sikit jadi nanti sambil menunggu pertanyaan berikutnya sebenarnya sudah banyak mungkin bisa Pak Sikit teruskan dengan materi selanjutnya kemudian kalau nanti Pak Sikit ingin istirahat untuk menjawab pertanyaan boleh juga itu ya oke mungkin saya izin satu menit ke toilet sebentar ya boleh boleh monggo monggo Bapak Bapak Ibu semuanya kalau mau menghendaki presensi menandatangani presensi sudah bisa diisi ya ada di chat Zoom kemudian untuk yang di Youtube sebentar saya minta petugas karena harus petugas yang bisa posting untuk yang di Youtube sambil menunggu posting dari host presensi bisa dilakukan di bit.ly garis miring teup underscore 25 nov share semuanya huruf besar setelah bit.ly tiup baik monggo monggo gimana apa lanjut apa masih ada pertanyaan lanjut sisi 2 oh gitu masih gantung gantung bu moderator boleh boleh ada pertanyaan lagi ini dari mahasiswa dari Musa Hairul Umam selamat pagi Pak Sigit saya Musa angkatan 18 izin bertanya bagaimana strategi perusahaan Bapak untuk menghadapi produsen-produsen utama di perlampuan seperti Philips Osram dan lain-lain itu pertanyaannya Pak Sigit monggo ini kalau saya ngomong di sini etis nggak ngomongin merk lain gini intinya jadi gini intinya gini secara umum kita tadi bicara merk P tadi P itu mesti perusahaan besar perusahaan besar ini pasti kelemahannya rantai komandonya ini panjang mulai dari staff bawah sampai direktur itu panjang membuat keputusan itu pasti lama ini yang kita harus cari gimana caranya makanya di siklon ini rantai komandonya di perpendek jadi kalau bisa dari market langsung direktur kenapa supaya decision-nya cepat itu cara saya menghadapi perusahaan-perusahaan kira-kira menjawab itu sedikit saja kalau saya semua saya jawab nanti nggak etika bisnis intinya rantai komando perusahaan besar itu panjang kita lawan dengan rantai komando yang pendek hingga decision whatever decision misalnya delivery timenya saya tiga bulan kita dua minggu kita menang services ngirim spare part tiga bulan oh kita dua hari itu untuk cara menghadapi saya kira itu saja saya tidak bisa ngomong panjang lebar lagi terima kasih terima kasih Pak Sikit monggo lanjut ke materi selanjutnya monggo oke baik sebelumnya saya memutar video pendek dulu belum belum menampak ya belum muncul belum 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 mohon diulang mungkin ya yang si sebentar bu baik nampak stop saya memutar video pendek ini oke oh sudah sudah nampak sudah nampak videonya sudah nampak bu sudah nampak di kata peserta yang lain mohon di tempat saya belum nampak itu oke saya ulang lagi ya oke nah ini intronya mungkin Nando apa namanya perlu di apa duplicate kalian atau extend mungkin ya sebentar saya stop sharing dulu sudah kelihatan belum bu masih belum oh ya sudah kelihatan bu masih belum masih belum iya kalau ini presentasinya kelihatan bu presentasi kelihatan 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 bu iya kelihatan oke sudah kelihatan oke ya in smart cities street lighting not only provides general illumination but can also detect the surrounding including weather conditions air quality noise conditions and traffic monitor as well as provide access to public wireless networks achieve energy efficiency of smart cities with the combination of data collection and analytical cloud computing air intelligence street lighting is controlled by sensors and the central management system the illumination varies based on the needs of the surrounding environment in order to ensure the most efficient use of resources the system will immediately notify the administrator of a malfunction to achieve a park response the user-friendly interface allows the city to be managed conveniently and efficiently in real time from a remote you will also have the advantage of financial flexibility AR intelligent street lighting smart city to be safer energy efficient and flexible for future development oke baik oke baik saya lanjutkan bu monggo monggo ya jelas ya kelihatan tadi jelas jelas baik saya lanjutkan setelah kita lihat video tadi ya ternyata lampu penerangan jalan di PJU ini gak hanya untuk penerangi jalan tapi dia adalah infrastruktur yang paling siap untuk dipasangi IOT IOT apa aja untuk macam-macam tadi ya untuk sensor banjir sensor cuaca untuk CCTV malah untuk juga untuk BTS dan sebagainya ya kan jadi judulnya itu smart city platform itu starting from street lighting karena kalau kita saya lihat kita pakai kita harus pasang lagi misalnya tiang dan sebagainya itu cukup rumit nah kalau pakai PJU saya kira yang paling siap ya dari sisi catu dayanya sudah ada tiangnya sudah ada IGnya sudah ada tinggal kita pasang sesuatu media komunikasi media ke internet makanya PJU itu manfaatnya bisa macam-macam makanya kita ya dalam hal ini Siklon membuat sistem aplikasi namanya Samsung Samsung ini singkatan ya Siklon Asset Management Sistem Online tapi Samsung ini sebetulnya baru first development jadi developmentnya ini hanya untuk memapping positioning lampu dan untuk efisiensi energi dan untuk mengukur energi listrik atau pemakaian energi listrik PJU tersebut nah ini tadi ya kalau kita bicara lampu jalan kita hanya bicara masih di tahap ini yang merah ini smart lighting padahal banyak sekali ini yang banyak perguruan tinggi yang berlomba-lomba untuk melihat ini sebetulnya saya pernah cerita kemarin ke Bu Rosai bahwa banyak yang sedang meneliti dan membuat suatu platform aplikasi lampu jalan untuk media media-media yang lain ya ini sampai ada namanya ada speaker ada emergency call ada e-bike charging ya ada public security ini semua terintegrasi di satu tiang makalah sesi 2 kita banyak membahas masalah ini nah ini first di developnya samson monggo nanti untuk development selanjutnya kami terbuka dengan perguruan tinggi khususnya elektrobrowijaya bagaimana mengembangkan sistem ini menjadi lebih berkembang gak hanya untuk pendataan lampu atau manajemen lampu tapi untuk hal-hal yang lain misalnya untuk CCTV artificial intelligence untuk mendeteksi prefix untuk mendeteksi kecepatan untuk mendeteksi wajah dan sebagainya tapi sebelum infrastruktur yang apa IoT yang tadi dipasang tapi kita harus membuat basic platformnya dulu nah yang pertama adalah kita harus bisa mendata PJU-PJU-nya itu dimana sih ini pencatat pendataan karena kalau kalau PJU-PJU-nya itu gak didata gak dicatat gak di mapping bagaimana kita bisa memasang IoT disitu gitu loh kalau itu udah pendataannya bagus mappingnya bagus misalnya ada yang mau pasang mau pasang sensor traffic di jalan ini gitu di jalan kauman misalnya oh itu di PJU yang nomor sekian aja pasang ini ke IoT-mu pasang disitu kita bisa lihat dari mappingnya kemudian platform yang kami kembangkan ini masih terbatas di manajemen PJU-nya jadi belum belum ke platform smart city-nya ya nanti mudah-mudahan kita saya banyak belajar juga dari teman-teman dosen pakar-pakar bagaimana mengembangkan platform ini karena jujur merek-merek kelas dunia ya kalau Bapak lihat di webnya Philips misalnya dia punya namanya aplikasi namanya Intrack Intrack itu cukup bagus Bapak lihat ya tapi bedalah Philips kelas dunia kita masih kelas nasional tapi semangat kita semangat dunia bagaimana bisa bersaing dengan produk warna juga nah kita masih terbatas di pencatatan pendataan dan manajemen PJU ya jadi apa yang kita lakukan disini adalah kita membuat aplikasi untuk perencanaan PJU ya untuk pemakaian energi manajemen operasional manajemen melihara dan manajemen laporan target utama platform ini sebetulnya menjadikan kota pintar atau smart city melalui media infrastruktur PJU ya karena tadi saya katakan saya ulangi lagi PJU ini adalah infrastruktur yang paling siap untuk dipasangi alat-alat monitoring monitoring segalanya karena mereka paling siap dan tersebar di mana-mana kemudian ini target awal kita kita memonitoring energi listrik pada kawai meter penerangan jalan kenapa karena penerangan jalan ini ada pajaknya ada pajak PJU ibu kalau lihat bapak ibu kalau lihat di kagian listrik PLN itu ada pajak PJU variasinya antara 3% sampai 10% nah kemerintah daerah ini membayar listrik pemakaian PJU ini ke PLN nanti kalau ada selisih selisihnya itu menjadi pendapatan asli daerah makanya apa yang kami buat ini adalah membantu pemerintah daerah untuk melihat atau memonitoring pemakaian energi listrik yang saat ini mereka ada karena kalau kalau tidak dimonitoring pajak ini akan pemakaiannya akan tidak tidak sesuai target harusnya pajak yang besar tapi ternyata dicatat oleh PLN besar maka pemerintahan daerah ini pajaknya semakin kecil kemudian target kita juga supaya data aset penerangan jalan ini lebih akuntabel sampai sekarang mungkin hanya satu kota DKI Jakarta yang punya data aset yang akuntabel jadi kalau di kota-kota lain seperti kota Malang mungkin kalau bapak tanya mapping PJU di mana saya kira belum ada yang keempat tujuannya untuk efisiensi dan memudahkan manajemen PJU di PJU ini kan ada apa namanya pemeliharaan pemeliharaan ini kan harus ada namanya ada masukan atau komplain dari warga misalnya lampunya mati warga bisa tahu lihat tinggal lihat di PJU nya ID PJU nya berapa tinggal lapor dengan adanya aplikasi ini maka penanganan kerusakan atau gangguan PJU nya lebih cepat nah ini pertimbangan pengembangan aplikasi yang sering ditanyakan oleh user atau dalam hal ini customer saya misalnya kita menawarkan suatu aplikasi mereka selalu bertanya yang pegang kendali ini siapa karena begitu mereka memilih suatu aplikasi tapi mereka juga apa ya karena itu adalah anggaran-anggaran pemerintah yang pegang kendali siapa karena kalau yang pegang kendali ini adalah yang jual begitu perusahaannya tutup maka ini akan menjadi masalah di kemudian hari ini pertanyaan pertama yang mereka selalu tanyakan kemudian ada pertanyaan ini umum lah ini aplikasi ini online atau offline sih kalau online itu online pakai apa pakai media apa ini pertanyaan umum kemudian masalah keamanan data database kita gimana aman atau enggak ini juga pertanyaan sering kemudian mudah nggak pakenya untuk pengguna kompleks kadang-kadang orang-orang kalau udah di atas 40 tahun belajar IT susah banget kita perlu membuat suatu aplikasi yang memang mudah kemudian fitur banyak pertanyaan fiturnya ini untuk semua tipe atau merek VGU bisa apa enggak atau hanya untuk merek U aja atau hanya untuk spesifik tipe-tipe lampu aja ini fitur-fitur yang mereka kasih menanyakan skalabilitas bagaimana kalau jumlah database kami ini bertambah saya perlu bayar apa enggak kemudian masalah ekspor-impor data misalnya mereka punya aku nggak mau pakai punya siklon lagi aku punya sendiri kira-kira bisa nggak datanya di ekspor-impor atau bisa nggak API-nya dibuka dan sebagainya kemudian untuk report reportnya gimana data-data di sini kan ada ada namanya mereka punya internal report analisis ada nggak fitur-fitur ini nah yang ke-9 ini biaya tersembunyi ini yang sering juga ditanyakan Bapak Sikit tawarin aplikasi gratis nanti ada biaya lagi tengah jalan gimana dong nah ini yang sering mereka tanyakan juga dan ke-9 terakhir dukungan dukungan pura jual nah ini perlu kita yakinkan bahwa sistem ini walaupun gratis ini ada pura jualnya loh untuk diketahui bahwa aplikasi Samsung ini untuk customer kita kita kasih gratisan walaupun pengembangannya kita mengelontorkan biaya cukup besar tapi aplikasi ini kita kasih free mereka nggak perlu install software karena semuanya pakai cloud jadi tiba buka aplikasi aja nah ini secret asset management cloud-based service ya satu untuk database asset mapping kita kita awal ini kita mapping dulu deh lampu-lampunya itu kita mapping sebelum kita menambah atau bergerak ke penambahan sensor-sensor lain kita mapping dulu kemudian kita kasih ID-IDnya pju-pju ini kita kasih ID tujuannya tadi misalnya kita mau masang sensor dan sebagainya kita tahu kita bisa pasang di lamp pju-ID sekian lokasinya di sini nah untuk awal ini kita hanya untuk monitor status ya on-off pengukuran belum ke sensor-sensor yang lain kemudian untuk alarm untuk planning penerangan jalan untuk ticketing ticketing ini kalau ada komplain kita perintahkan foto pekerjaan ke teknisi-tek teknisi kemudian untuk documentation dan report kadang-kadang orang perlu ada namanya dokumentasi atau foto-foto lampu atau tiang BGU-nya nah ini sistemnya ya ke depan harapan kita sistem Samsung ini bisa diintegrasikan dengan perangkat-perangkat lain ya dalam satu sistem software seperti ini jadi lampu ini akan bisa dipasangi sensor-sensor yang lain jadi tidak hanya untuk penerangan jalan tapi bisa sensor-sensor yang lain nah ini asetektur jaringannya ya sederhana di sini yang kita pasang ini contoh PJU ya PJU ini satu jaringan kabel ada satu kwh-meternya nah untuk sistem yang full system kita pasang controller di PJU ini controller ini sudah ada GPS ada unit pengukuran listrik monitoring mereka langsung komunikasi ke GSM operator GSM operator komunikasi ke jaringan internet ini bisa dibuka diakses melalui internet kemudian juga di PJU ini kita pasang juga opsinya kita pasang alat jadi kalau ada yang aku gak perlu controller ini Pak Sikit karena mahal aku pasang aja di kwh-meter gak apa-apa kita bisa pasang di kwh-meter untuk monitoring pemakaian energi yang ada di jaringan ya semuanya bisa dimotor di aplikasi Samsung nah ini ada beberapa teknik pemilihan smart system jadi untuk monitoring PJU itu ada tiga pilihan masing-masing pilihan mempunyai harga atau biaya kalau misalnya budgetnya terbatas ya pakai yang sistem simple kalau yang budgetnya setengah-setengah ya pakai sistem yang moderat kalau yang budgetnya tinggi ya pakai yang full system kalau full system ini kita pasang controller di setiap PJU dia punya GPS ya kan ada modemnya auto-coordinate begitu dipasang koordinatnya langsung ter-detect ya bisa deteksi on-off dimming pengaturan pencerahan ini kita bisa atur lewat jarak jauh ya bisa mengukur juga daya elektris energi ini yang full auto-system kita istilahnya namanya sistem GSM karena tiap lampu ada SIM card komunikasi langsung ke jaringan GSM yang kedua semi-auto-system ini pakai teknologi PLC ya PLC ini jadi komunikasi data lewat line ya kan line carrier jadi data dari lampu menuju ke server melalui jaringan listrik ini lebih murah karena tidak perlu pasang SIM card tiap PJU tapi karena dia tidak ada SIM card maka otomatis koordinatnya dicatat manual dia juga bisa deteksi on-off dimingnya untuk pengaturan pencerahan atau on-offnya bisa melalui jarak jauh dia bisa mengukur daya elektris PJU ini sistem kedua ya moderat lah harganya apa biayanya gak terlalu mahal gak terlalu murah nah sekarang kita lebih fokus ke sistem yang simple justru sistem simple ini yang kita dorong karena biayanya murah karena dia tidak pasang controller kalau di dua sistem sebelumnya ini PLC dan GSM dia pasang controller di PJU tapi sistem simple ini kita tidak perlu kita pasang saja alat monitoring di KWH jadi untuk memonitoring mati tidaknya kita pakai algorit padaya jadi simple sistem ini yang biayanya paling murah ya koordinatnya manual terus dia bisa deteksi on-off tapi tidak tahu location-nya dimana ya kita pakai namanya deteksi dengan algorit padaya untuk dimingnya kita preprogram jadi sekali pasang kita program jam sekian mati jam sekian redup sekian persen jam sekian redup 80% misalnya kita preprogram kalau yang dua sistem ini anytime kita bisa atur dimingnya karena semua terkoneksi dalam internet tapi kalau untuk simple sistem kita preprogram kontrol on-off nya juga lewat KWH dia bisa mengukur daya elektris jaringan tinggal nanti customer memilih budgetnya yang cocok yang mana dompetnya yang cocok yang mana tapi kejenderungannya mereka pakai simple sistem aja deh pak murah gitu ini high cost moderate cost ini low cost nah ini tampilan nanti saya teragakan samsonnya itu ini tampilannya seperti ini jadi ada ringkasan data jadi ringkas jumlah lampu perkecamatan terus mereknya apa aja nanti bisa kelihatan di sini nah ini pemetaan jadi tahu titik-titik lampunya dimana misalnya kita mau pasangin sensor banjir di titik ini kita tahu oh ini ID sekian kita pasangin CCTV misalnya di sini titik ini nanti tinggal kita pasang aja nah ini untuk monitoring perhitungan pemakaian energi kita tahu per hari pemakaiannya berapa nanti saya peragakan ini pemakaian energi listriknya ya reportnya per D berapa dia pakai per month berapa tujuannya untuk ini sebetulnya sebagai pembanding aja karena KWH meter itu kan disuplai oleh PLN tapi ini hanya membandingkan benar nggak sih KWH meter ini yang dipakai PLN ini memakan biaya sekian perbulannya tapi kaitannya dengan pajak PJU tadi ini contoh perencanaan ini contoh perencanaan di cara Tugu misalnya ini kebetulan Tugu ini pakai lampu siklon juga di halun-halun bunder ini kalau Bapak jangan bilang kesana yang punya siklon kemudian juga dia punya fitur untuk ukur jarak antar tiang fiturnya kemudian ada grouping kadang-kadang di satu jaringan ini kita nggak tahu lampu ini masuk ke panel KWH yang mana sehingga pada saat maintenance ini sebetulnya memudahkan teknisi untuk mengetahui lampu ini masuk ke jaringan mana karena pada saat maintenance ini kita harus mematikan dayanya kan kalau nggak kesetrum orangnya makanya perlu ada namanya grouping dia masuk ke group mana ini proses penelitian saya kira ini simple 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 system ini kalau yang pakai otomatik dia otomatik memberikan koordinat tapi kalau yang simple system dia pakai manual tagging dia harus didata satu-satu datang pakai GPS kemudian dimasukkan datanya ke Samsung ini alarm contoh contoh alarm ini contoh kalau ada alarm perintah perbaikan ini manajemen perbaikan PJU teknisi dapat dipandu untuk menuju titik lokasi yang dimana ada laporan dari warga itu ini juga sebagai feedback report ini close loop juga setelah perbaikan maka teknisi harus membuat report report itu bisa berupa foto dokumentasi untuk dikirim lagi ke central control room jadi sudah tahu sudah diperbaiki di jalan ini ini buktinya dokumentasinya laporan ini saya kira nanti bisa dibaca saya tidak terlalu banyak detail bicara masalah ini file import export nah ini yang terangkat pendukung ini ada kontrol untuk monitoring KWH namanya kita tekan apakah sepatutnya KWH jadi untuk untuk melihat apakah ada lampu mati dan tidak kita pakai algoritma daya jadi apabila daya yang diukur itu turun maka ada kemungkinan di satu jaringan tersebut ada lampu yang mati ini kalau yang tipe yang simple kalau yang tadi yang auto itu TGSM dia otomatik tahu titik koordinatnya lampunya dimana tapi kalau ini simple system kalau ada pencurian listrik misalnya dayanya harusnya cuma 1000 buat kok sekarang jadi 2000 makanya jadi alarm jadi ada kemungkinan di jaringan tersebut ada pencurian listrik lewat jaringan PCU ini perangkat ini kemudian juga ada perat pendukung kalau ingin sistem-sistem full full system TGSM kita harus pasang alat kontrol di masing-masing PGU tapi ini kurang kurang populer kenapa karena biaya GSM-nya ini masih cukup tinggi biaya namanya M2M card-nya ini masih cukup tinggi jadi masih banyak yang keberatan untuk biaya data komunikasi data dari lampu ke server ada beberapa tapi masih kurang populer yang paling populer itu yang tadi ini dia pasang smart KWH dia bisa mengukur yang penting saya tahu pemakaian perbulannya berapa oke ini resumenya kenapa kita harus mengembangkan dalam negeri saya kira umum lah masalah kaman data customized design jadi anytime bisa di-customize support yang lebih cepat dan ini bisa mendata semua PJU dapat digabungkan dengan sistem monitoring lain jadi kadang-kadang user ini juga punya platform platformnya platform umum lah monitoring semua monitoring itu bisa gak kita digabungkan dengan monitoring lain kemudian kita terus mengembangkan nah ini saya juga mengajak ahli-ahli ini kita harus kembangkan ke arah tadi bahwa lampu PJU ini gak hanya untuk menerangan untuk think IoT think itu udah siap mereka sebetulnya tinggal dicolok aja udah bisa memonitoring semuanya memonitoring apa memonitoring trofik memonitoring orang memonitoring cuaca tinggal dipasang aja di sini tapi itu masih pengembangan butuh pakar-pakar Pak Prof ini juga mendorong gimana caranya pengkolaborasi antara ahli-ahli di pukulan tinggi dengan industri industri juga punya masalah kami juga keterbatasan SDM kami punya bisnis tapi SDM terbatas makanya kami membuka pintu untuk bekerjasama dan yang terakhir dapat di akses aplikasi ini karena sekarang tren yang menggunakan HP aplikasi ini harapannya bisa diakses dengan perangkat mobile baik Bu Rini saya kira itu saja terima kasih ya Pak Sikit ada pertanyaan lagi ada sudah ada pertanyaan yang pertama ini dari Alfian Fitrayansyah dari mahasiswa TUP Angkatan 19 izin bertanya untuk full auto sistem kenapa untuk koneksi jaringannya Bapak lebih memilih jaringan luar yaitu GSM daripada jaringan lokal atau memakai kabel fiber ataupun kabel LAN yang disambungkan ke satu atau beberapa router Pak bukankah akan lebih murah memakai jaringan lokal itu pertanyaan dari Alfian Fitrayansyah saya jawab ya kita realistis kalau infrastrukturnya memang sudah siap untuk menggunakan fiber mungkin menggunakan wifi maka saya lebih prefer menggunakan itu ya karena lebih murah tapi sekarang yang siap ini baru yang paling cepat kalau kita pasang langsung konek ya pakai GSM jadi jawabannya adalah kalau sudah siap why not kita pakai internet lokalan itu kita tinggal ubah modemnya aja modem yang tadi modem GSM kita ubah aja ke modem wifi itu jawabannya baik terima kasih Pak Sigit ada pertanyaan lagi ini dari Chris Avian mohon izin bertanya terkait teknologi smart city yang dikaitkan dengan PCU sebenarnya kemampuan minimal apa saja yang paling penting ada di PCU pada teknologi smart city karena bayangan penanya jika semua unit smart city dikembangkan pada PCU dikhawatirkan justru tidak terjangkau oleh pengguna ini pertanyaannya berkelas nih kalau minim requirement jadi gini waktu saya mendesain peralatan-peralatan kontrol tersebut terus terang saya tidak menentukan oh pakai chip ini pakai chip ini pakai chip ini yang saya tanya cuman begini you make sense gak ini sellable gak kira-kira kalau kebutuhan pasar sesuai gak kalau kalau Anda misalnya kebutuhannya hanya untuk mengirim data ya pakai chip yang ini aja yang murah tapi nanti skalanya kalau mau ngirim video harus gede ya pakai yang lebih canggih lagi nah itu tergantung pakar-pakar yang di keliling saya ngasih masukannya seperti apa tadi pertanyaannya justru saya mau bertanya balik menurut Anda yang ideal seperti apa kalau pertanyaannya nanti kalau PJU dipasang sistem ini sistemnya akan down saya juga belum tahu mohon maaf makanya saya perlu namanya kolaborasi ayo bikin riset yuk yuk bikin penelitian yuk ini bisa karena yang yang pintar-pintar bikin laporan jujurnya teman-teman dosen saya ini pabrikan kalau bikin sesuatu enggak ada laporannya jawabannya cuma ya boleh bisa udah gitu aja nah ini kelemahannya dari kami artinya semua itu tidak tertulis dan tidak terakademis itu baik pak Sikit pak Sikit terima kasih ini ada kaitan dengan pertanyaan berikutnya jadi saat ini Dikti itu kan meluncurkan program Kedai Reka itu dalam rangka menjembatani antara industri usaha itu dengan perguruan tinggi nah ini berikutnya pertanyaan dari kamar dekelasnya pak Pak Sikit ini Pak Waru Juryatno saat ini untuk riset dan development bekerjasama dengan siapa saja Pak Waru itu disini mengurusi UBitech UB Teknologi ya mungkin nanti bisa berkolaborasi Pak Sikit saya sih terbuka aja jadi kalau saya sisinya adalah praktisi judulnya aja praktisi pokoknya buat kita kalau yang make sense dan praktis dan maksudnya sangat mungkin untuk diproduksi nah kalau kita bicara kadang-kadang peneliti itu it's just bicara di lab ya begitu ngomong sama praktisi eh produk desainmu itu kalau tak produksi masal kira-kira ngerepoti aku enggak kira-kira nanti cari vendornya susah enggak kira-kira biayanya berapa lama apa enggak kira-kira kalau di convene customer cari spell pennya gampang enggak ini banyak di belakang ini pertanyaan praktisi di lab bagus makanya waktu saya kerjasama saya kerjasama sama PENS berjaya-jawab saya berjaya-jawab dengan PENS saya hampir satu minggu datang yang saya tanyakan adalah selalu itu ayo coba dibuka desainmu yuk pakai apa nih modemnya yuk pakai mikrokontrolnya apa coba tanya vendornya ada enggak waduh stoknya cuma lima ganti 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 desain pakai ini waduh pak kalau menurut peneliti yang idealis ini gampang rusak pak nanya lagi ke vendor bolak balik cari sampai cari cari komponen yang pas itu butuh waktu dua tahun dua tahun terakhir udah bikin yang namanya nanti kita bicara di hardware udah jadi PCB PCB revisi bisa 15 kali kenapa begitu jadi dipasang teknisinya pasangnya susah ganti desain lagi udah jadi vendornya yang assembling kita kan juga ada vendor assembling kenapa kita hanya bikin dua layer karena saya sangat idealis inginnya assemblingnya di Indonesia kebetulan di Cikupai itu ada pabrik assembling yang sudah mau tutup bagus perusahaannya nanti saya bawa cuma dia bisa hanya dua layer begitu dia assembling pas sikit ini desainnya udah bagus cuman kalau saya assembling ini banyak masalah ganti lagi balik lagi ke yang bikin jadi tidak semudah apa yang dikatakan Mario Tegu dalam bisnis ini jadi dari sisi skala desain benar bagus begitu skala bisnis berantakan tapi butuh waktu karena saya pernah lulus pernah kuliah di universitas kesulitan kuliah sabar kuliah Tegu akhirnya bagus itu Pak waru oke saya jawab ya iya iya terima kasih belum 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 dijawab sama siapa saja harus software lo tadi pen saya jawab pen saja hanya pen saja atau yang lain jadi gini kalau software tahap awal saya kerjasama dengan unitas Jember. Kawan kita juga. Saya bikin namanya software camp waktu itu. Jadi setahun pertama bikin software camp. Jadi saya pecah. Hardware-nya di PEN, software-nya di Jember. Tapi setelah Jember tahap pertama, dikembangkan, digabungkan tadi. Makanya tadi saya cerita, tidak isu digabung elektro sama IT. Jadi waktu itu saya pecah IT-nya di Jember, hardware-nya di PEN. Ternyata nggak jadi-jadi. Setahun keluar duit, udah sekian banyak, nggak jadi. Akhirnya saya gabung. Yaudahlah, software sama hardware-nya di PEN semua. Jadi sekarang. Makanya tadi saya ngomong Pak Prof. Pak Prof itu digabung aja tuh, bikin pusing. Itu loh ceritanya. Siapa lagi? Oke. Yang ketiga topong. Yang ketiga topong. Oke, oke Pak Sikit. Berikutnya ini ada kaitannya dengan PJU. Jadi kalau PJU itu kan asetnya PLN ya Pak Sikit ya. Eh maaf, asetnya PEMDA. Oh PEMDA, sorry. PEMDA. Nah itu berarti, kalau ini ada pertanyaan dari Pak Heru, untuk yang low budget, untuk mengetahui PJU tersebut sudah didata, bagaimana cara mengetahuinya? Nah gitu, jadi biasanya kalau mereka mendata, tentu saja mungkin tidak dengan mudah menyerahkan atau mempublikkan hasil pendataannya begitu ya. Supaya kita bisa misalnya meletakkan nanti ada untuk, untuk misalnya mau pasang apa, pasang apa. Nah itu, itu perizinannya ke PEMDA berarti ya? Iya betul, karena itu kan asetnya PEMDA. Oke. Jadi semua data itu mereka yang, tapi sebetulnya itu data publik kok. Tahu saya, itu data publik. Karena kan masyarakat bayar itu. Jadi masyarakat boleh tahu, pajak yang bayar kok PJU. Oke, oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Harnan Malik ya. Saat ini kira-kira apa yang dibutuhkan Pak Sigit untuk produksi klon? Mungkin ini kaitannya dengan kemungkinan penelitian, kemungkinan kerjasama, atau permasalahan yang memerlukan kolaborasi, Pak Sigit. Jadi seperti diketahui, lampu ini sebetulnya ilmunya banyak. Jadi nggak hanya elektro ya, nggak hanya elektronika. Di situ ada teknik mesinnya, ada teknik kimianya, ada teknik industri-nya di situ ada. Jadi keilmuannya banyak. Dulu saya juga jujur nggak ngerti ilmunya karena saya nggak nguasai. Saya hanya nguasai keberanian saja. Jadi ilmu-ilmu yang lain saya kuasai setelah saya jatuh bangun juga. Jadi kalau kita bicara apa yang kemungkinan menjadi peluang. Tadi saya katakan, selama customer saya ada problem, ada namanya keinginan, ada need, ada kebutuhan, itu pasti akan ada namanya feedback. Kita harus buat apa. Contoh misalnya kemarin, ternyata, ini belum ada penelitiannya nih, jujur belum ada penelitian. Even pun si supplier, light driver saya, Minwell, itu baru tahu, oh ternyata, transient arusnya si light ini tinggi ya. Bayangkan, pabrikan terbesar di dunia, itu dapat data dari kami. Eh, you punya light driver, transientnya arusnya itu tinggi loh. Sehingga, si user ini kalau bikin perencanaan, misalnya, KWH-nya, 6,6 KVA, itu nggak hanya misalnya beban, 90 persen. Kan light itu kan kecil, pada dayanya. Tapi dibebani, 30 persen, 40 persen, trip. Baru tuh, bikin penelitian. Oh, ternyata, di Indonesia itu, kabelnya itu, udah tua-tua. Dua tan tahun 1995. Karena orang yang leliti juga nggak ngerti, oh di Indonesia itu karakternya begitu ya. Oh, ternyata, ke MCB itu juga banyak yang doll. Kenapa doll? Pemeliharannya juga. Ya, mungkin masyarakat kita tahu lah. Seperti itulah, pemeliharannya kurang bagus. Jadi, banyak, banyak sebetulnya, kayak seperti kebutuhan-kebutuhan. Kalau saya ditanya, kebutuhannya hanya apa? Ya, mari kita sama-sama. Kita tanya, apa sih yang dibutuhkan customer? Gitu loh. Kalau untuk kolaborasi sekarang, untuk sementara tadi ya, kita bicara IoT, platform saya masih sebatas ngukur PGU. Yang lain-lainnya, belum. Itu peluangnya banyak banget tuh. Mau monitoring apa aja, bisa masuk ke situ. Tinggal ngembangin Pak Sikit, saya bisa nih, kontrolernya, saya kembangin pakai ini, pakai ini. Bisa untuk, misalnya deteksi traffic, bisa deteksi wajah, dan sebagainya. Banyak sekali saya kira, peluang-peluang di bisnis ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sikit. Sepertinya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita bisa lanjut ke sesi yang ketiga ya Pak Sikit ya. Jadi, terkait dengan desain hardware monitoring dan pengukuran energi listrik penerangan jalan. Nunggu Pak Sikit. Ini, ini sebetulnya yang ngomong, harusnya bukan saya nih, desainnya. Tapi, yang desainnya orang desain, tapi kan gak, 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 gak ini juga. Tapi, saya bicara kulit-kulitnya aja kali ya. Baik, baik. Kulit-kulitnya aja nanti kalau, untuk trigger ya, untuk trigger. Untuk trigger. Iya, betul. Udah kebuka, Bu? Foldernya yang kelihatan. Baru folder, foldernya. Mungkin di stop share, terus di ini. Sudah keluar? Sudah, bagus. Kalau ngelihat judulnya nih, judulnya serem buat saya nih. Saya lebih baik belajar ini aja tadi. Belajar ilmu keberanian dari belajar hardware. Hardware ini, udah ada ahlinya masing-masing. Tapi gak apa-apa lah, saya coba lah. intinya praktisi. Itu, bukan hanya membuat suatu produk yang fantastis. Bukan. Bukan membuat produk yang hebat didengar judulnya. Bukan. Tapi, kita bikin produk yang saleable, bisa diproduksi massal dengan cepat, vendornya ada, supplier materialnya ada. Itu yang kita namakan desain yang bagus. Beda dengan desain-desain yang memang dipublikasi, di skopus misalnya, jurnal-jurnal. Tapi kalau kami lebih ke arah, ini make sense gak ya, untuk di launching di market. Nah, sebelum membuat hardware ini, saya punya, waktu itu saya melontarkan permintaan kepada desainernya. Targetnya gini loh, Pak, saya bisa gak bikin hardware, yang penerangan jalan yang dapat dimonitor, dan dikenalikan dari jarak jauh. Nah, ini bahasa-bahasa komunikasi, praktisi dengan desainer hardware. Simple pasti pertanyaannya. Yang kedua, aku minta lampu, itu di satu kontrolernya itu, ada modem, ada GPS, ada chip untuk mengukur energi, atau parameter elektrik. Oke, dia catet. Terus, apalagi Pak Sikit, oh no, saya minta. Lampunya itu, bisa didiming, pencerahan, terus bisa dimatikan, dihidupkan, dikenalikan dari jauh. Nah, ini saya lihat driver saya ini, punya port diming, ya itu bisa dikasih input, PWM. Tolong nanti, output untuk, untuk, untuk apa, on off, untuk diming, pakai PWM yang atur duty cycle-nya. Nah, itu aja, saya catet lagi. terus aku minta, KWH meter, dapat, monitor energi. Nanti kalau, kita setting, misalnya kita, bikin threshold, KWH-nya, kalau kurang dari sekian, watt, maka akan alarm, kalau kelebihan, maka akan juga alarm. Supaya tahu, ada, ada, ada apa, lampu yang mati, atau ada, beban yang lebih, karena pencurian misalnya. Oke. Terus nanti komunikasi, KWH meter, atau kontroller itu, pakai GSM ya. Nah, misalnya kayak tadi, pertanyaan dari, salah satu teman mahasiswa, bisa nggak kalau pakai, media-media lain, misalnya pakai WF dan sebagainya. Bisa aja, tinggal ngomong saya. Tolong dong modemnya, pakai WF, nah itu kelebihannya, kelebihannya praktisi, dibanding si desainer. Soalnya desainer saya, selalu begini jawabannya, wis pokoknya karepe pak sikit, soalnya sampean si bandari, sampean si du-dui. Nah, itu kelebihannya cuma itu. Jadi, kalau tadi pertanyaannya, bisa nggak pakai gini? Ya tinggal ngomong aja sama desainernya, yuk bikin gini dong, gini, gini, gini. Bisa aja, yang penting tadi, bandarnya punya, anggaran, tempat budget apa nggak, untuk pengembangan itu. Justru ini, kalau untuk desain hardware, satu slide ini sebenarnya udah cukup buat saya. Nah, ini plan layout-nya. Ini contoh, ini ada controller yang kita pasang di lampu, kita pasang di KWH, ya kan, komunikasi seperti ini. Ini simple layout-nya, simple-nya kayak gini. Nah, ini skema controller-nya, sederhananya seperti ini. Ini, saya sudah 25 tahun nggak, ikuti mata kuliah ini. Jadi, kalau di controller nambu PJU itu, di microcontroller ini, ada PPM untuk ngedrive, light driver, on-off, dimming, ada IC ADE ini, analog, dari produksi dari analog, untuk ukur arus tegangan. Sini ada modemnya, komunikasi. Ini ada memori. Ada SIM card-nya juga. Ini untuk skema controller yang ada di lampu. Nah, ini skema controller yang ada di KWH meter. Bedanya, dia tidak ada output PWM, tapi output-nya diganti relay. Delay-nya itu untuk on-off trigger kontaktor, kapan nyala, kapan mati. Dia juga ada monitoring tegangan arus. Ada SIM card-nya juga. Kita pakai modem. Modem CSM. Ada GPS-nya juga untuk penelitian. Nah, ini gambarnya. Ini gambar saya dikirim sama anak buah saya. Ya, lihat-lihat. Ini gambar apa. Ini, tapi, udahlah. Karena saya didapu untuk membahas ini. Sudah saya taunya, ini gambar mikrocontroller. Di PJU, ada port untuk trigger PWM di sini. Ini ada gate-gate I.O. dan sebagainya. Saya kira Pak Wahru ini lebih paham masalah ini. Nanti kita bisa diskusi lagi, Pak. Kemudian ini wiring diagram kontrol pada PJU. Modem-nya. Ini ada GPS, ada, ya, dan sebagainya. Ini IC untuk pengukuran. Kita pakai ADE 7963 untuk yang satu FAS. ya, bisa mengukur arus tegangan. Kemudian ini kontrol yang di KWH, bedanya tadi tidak ada PWM output, tapi ada trigger relay. Di sini ada trigger relay. Ini untuk kontrolernya pakai STM32 berapa ini? F10 berapa ini? STM32. Kenapa pemilihannya ini? Ini saya kira pertimbangan dari desainernya. Juga pertimbangan dari suppliernya. Jadi menentukan suatu pemakaian suatu komponen ini juga tergantung. Bukan hanya tergantung dari desainer, tapi juga tergantung dari supplier. Ketersediaan material ada apa enggak. Ini skematik kontroler PJU, modemnya. Nah, bedanya kalau untuk yang KWH meter, IC pengukurannya 3 FAS. 3 FAS kalau yang tadi di lampu hanya 1 FAS. Ini layout-nya. Ya, ini ada output untuk trigger. Redup tidaknya lampu, on-off-nya lampu. Ini ada port net reference, ada port dimming namanya. Bedanya kalau yang di KWH meter tidak ada port dimming, tapi ada port relay untuk trigger kontaktor. Jadi bisa kita atur on-off-nya kapan. Nah, ini hasilnya. Ini assembling lokalan. Di assembling lumayan lah. Hasilnya juga cukup bagus. Karena saya tidak mau di assembling di Cina. Jadi kita beli komponen. Kita beli komponen. Komponennya kita kasih ke assembler. Assembling-nya akan membuat ini. Karena saya masih enggak percaya kalau di assembling di Cina, nanti komponennya bisa dirubah-rubah. Ini hasil assembling-nya seperti ini. Ini packaging-nya. Seterhana. Packaging juga kita buat molding sendiri. Kita produksi di lokalan. Lokalan kita bikin. Baik, akan saya lanjutkan langsung dengan demo ini. Demo apa? Cina monitoring-nya. Bu Rini. Halo. Iya, iya. Bisa saya lanjut? Apa pertanyaan dulu? Atau lanjut dengan... Untuk sementara belum. Lanjut saja dulu. Kebaca, Bu. Halo? Halo, iya sudah. Bisa terlihat ya? Iya. Ini saya coba peragakan aplikasinya web-based untuk Samsung. Ini bisa semua orang menggunakan begitu? Ya, nanti kan daftar dulu, Bu. Oke. Itu dikasih username, password. Ini juga tim IT-nya cukup ada tahapan ya. Mulai dari arsitektur, pembuatan menu-menunya, dan sebagainya. Cukup mencita waktu cukup lama. Ini kalau kira-kira tampilan mukanya, misalnya mau lihat tipe-tipe apa yang dipakai, ini contoh saja dia dipasang di mana. Kemudian mapping-nya. Ini seperti yang kita tarik data monitoring systemnya DKI. Ini bisa kita tahu tipe lampunya apa, lampu siklon, tipe apa, power factornya berapa. Nah, ini untuk melihat lampu-lampunya. Ini saya coba peragakan yang simple system, nih. Simple system. Simple system. Nah, ini contoh sampel system. Jadi penelitiannya ini manual, lampu ini. Jadi tipe lampu apa, dipasukin datanya lewat Excel, nanti tinggal di-import saja. Di sensus lampu begitu ya. Ya, ini jaraknya, dia bisa ngitung jaraknya. Nah, kalau ini KWH-nya. KWH-nya dia bisa baca. Ini kebetulan lagi mati sih yang ini, tapi tegangannya kebaca ini. RMS-nya, RST-nya berapa. Tintang bujurnya berapa. Terus lampu-lampu di bawah KWH itu apa aja. Di sini kelihatan. Di contoh simple system. Nah, terus kalau mau lihat pemakaian, atau kita mau lihat pemakaian listriknya misalnya. Tadi yang di Kabupaten Nebak kalau salah itu. Ini kita bisa lihat pemakaian perharinya berapa sih. Total energinya berapa yang dipakai. Ini yang mereka pakai acuan untuk berapa sih pemakaian energi per bulan. Kita bisa ekspor, mereka ekspor. Kita bisa ngitung jumlah pemakaiannya berapa sih. Kita akan minta diekspor. Berbulannya berapa. Ini ada 0-0 mungkin pernah mati lampunya ini. Kita bisa lihat. Oh pemakaian mulai tanggal sekian-sekian-sekian berapa. Ini yang bisa kelihatan pemakaiannya. Bisa kita filter bulan 10 atau bulan 11 saja di sini. Jadi kira-kira seperti itu sistemnya enggak? Apakah ini berarti begini Pak Sikit? Jika ada yang misalnya sign up, kemudian menggunakan sistem ini, artinya dia bisa melakukan pendataan lampu, terus datanya masuk di situ, jadi bisa bergabung dengan yang lainnya? Kita bisa tergantung. Biasanya perkota itu kota Malang punya username sendiri, mereka hanya lihat Malang saja. Oh gitu. Kecuali masternya bisa lihat semua. Ini kan saya pakai master, jadi bisa lihat semua. Terus terang saya tidak pelajari detail, saya tahu kisi-kisinya saja. Kalau engineer saya mungkin lebih jago di sini. Betul, kalau untuk secara ini ya, lebih detail mungkin ini ya. Ya, intinya ini untuk melihat user-user yang dipakai, mereka coba-coba pakai. Kalau masih warna nyabu-abu ini masih belum smart, jadi KWH-nya hanya di-plotting, hanya sebagai icon saja. Ada pertanyaan, Bu? Tidak, maksud saya nanti sesi berikutnya kita akan buka sesi tanya langsung. Jadi, biar bertanya langsung online. Monggo, siapa yang mau bertanya. Oke, saya stop share dulu ya. Baik, baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sepertinya Pak. Bisa nanya. Iya, Pak Adi. Assalamualaikum. Lagi bergabung lagi. Salam. Yang kami itu pernah punya apa namanya kegiatan kaitannya dengan efisiensi PJU. Jadi di Pemokasan, kemudian satu lagi di Jember. Kemudian yang di apa namanya, sebenarnya kan kepentingannya itu bagi Pemda itu adalah mendapatkan kan kita kan penduduk itu kan bayar ya. Kalau nggak salah kita anggap. Kemudian yang berikutnya lagi, jadi apa yang kita bayarkan ke Pemda itu tadi, kemudian ditagihkanlah oleh PLN. Selisih itulah yang kemudian menjadi keuntungan dari Pemda. Kira-kira begitu lah. Nah, tapi persoalannya adalah kadang dari PLN itu, itu tidak ya pokoknya memberikan tagihan gitu. Pokoknya itu ini tolong dibayar gitu aja. Jadi ada juga indikasi di mana ya bukanan, ada ketidaksesuaian antara yang ditagihkan dan yang di apa yang realnya. Karena itulah maka smart smart apa KWH meter dan seterusnya itu adalah menjadi hal yang penting gitu. Nah maksud saya, apakah kemungkinan ini bisa mengurangi losis yang sebenarnya terjadi. Jadi ada dua sebenarnya kan ya. Jadi diinginkan data yang konsisten sehingga yang ditagihkan oleh PLN itu sama dengan yang dikonsumsi. Itu satu. Kemudian yang kedua efisensi apa yang mungkin bisa dijalankan dengan sistem yang lagi dibuat sekarang ini gitu. Sehingga kami pun juga punya apa kami ini kan di perguruan tinggi itu kan kadang yang dilakukan itu adalah konsultansinya. Jadi apa sih problemnya sebenarnya di dalamnya gitu. Sedangkan pada apa namanya pada sistemnya, pada device-nya kadang kami kan tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu tidak mampu menyuplai sistem untuk efisiensi yang diminta oleh mereka. Tetapi itu juga secara real efisiensi itu kadang tidak diinginkan oleh satu pihak. Jadi ya adalah hal-hal yang non-teknis mungkin ya. Nah gimana tentang itu mungkin mas? Terima kasih. Baik, Pak Prof. Oke, ini sebetulnya kasus yang memang sering terjadi ketidaksesuaian. Jadi di satu sisi Pemda inginnya efisien. Pemakaian sesuai perhitungan loh. Aku udah ganti misalnya gini, selama ini mereka pakai lampu sound yang 250 watt. Tagihannya 1 juta misalnya. Ya ganti pakai LED. Turun 50%. Ya tagihannya 1 juta juga. Nah, ini semua tergantung niatnya apa. Niatnya kita duduk bareng. Makanya kita punya produk Samsung ini sebenarnya pakai penengah. Makanya di sistem saya itu ada namanya kalibrasi. Jadi misalnya oke, 1 bulan ini saya kalibrasi ya. Anda pakai meter, you punya wattmeter. Kita ukur. Nah ini penengahnya ini perguruan tinggi harusnya. Kalau saya yang jadi penengah, dimarahin saya. oh kamu yang jualan alat, nggak bisa. Nanti yang penengahnya PLN, PLN pengennya banyak dapetnya. Penengahnya Pak Pro harusnya nih Pak. Jadi ada alat ini, oke kita ukur software saya ini bisa dikalibrasi. Misalnya meleset, oh Pak itu pengukurannya kurang 1,1. Oke kata kalibrasi. Sama-sama kita hitung. Niatnya apa? Niatnya untuk sama-sama pajak ini si pemerintah daerah punya kelebihan pajak yang cukup. PLN juga sesuai. Kadang-kadang PLN juga punya target. Target pendapatan juga. Makanya perlu perannya ukuran tinggi nih Pak. Kalau saya sebagai industri hanya penyediaannya aja. Penyedia alat. Kemudian apa yang didapat dari efisiensi tersebut? Seperti tadi, opsinya banyak. kalau mau efisien misalnya sudah dicatat ya kalau pakai fixed power lampu fixed power misalnya dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh 100 watt terus. Oke sekarang kita pakai yang dimming. Kita data. Oh ternyata masyarakat itu kalau jam 10 malam di Jember misalnya sudah pada tidur gak usah 100% kita play program deh dimming jam 10 malam. Oh nanti subuh keluar lagi mau sholat ke masjid butuh terang ya kita terangin lagi. Nah disitu ada gap efisiensi. Nah efisiensi ini harus diukur terukur. Terukurnya pakai apa? Pakai alat tadi. Oh setelah kita efisien kan hasilnya gini loh proven. Nah yang nge-proof ini siapa? Ya pihak ketiga yang netral. Perguruan tinggi. Itu Pak Prof. Ya itulah semoga bisa berkelaborasi lagi. Bisa saja. Konco dewe bisa Pak. Itu tadi yang kita tanya Pak Waru tadi itu lah sebenarnya. Nomor tiga katanya itu. Boleh nanya gak? Boleh-boleh menggap Pak Abdul Hakim. Pak Abdul Hakim. Pak Abdul Hakim. Ada pertanyaan kopi. Mantap ini. Kupastutas Siklon. Kupastutas Siklon. Saya tertarik sebenarnya ngelihat ini ya mungkin lebih kepada bisnis development dari sisi bisnisnya. Cuman secara khusus itu ya. Secara umum saya ngelihatnya mungkin lebih strategis ya. Karena ini baru dimulai. Yang saya bisa paham dari sampai ke detailnya tadi itu sekarang Siklon punya Samson. Nanti Philips punya apa namanya. Gak tahu saya. Intrek. Punya Thor. Yang satunya lagi nanti punya saya. Gak tahu. Dan sementara ini kepemilikannya memang secara operasional. Itu adalah kepemilikan Pemda. Tetapi yang sudah jelas dioperasikan itu adalah PLN yang mengoperasikan. Sehingga sudah jelas tadi dibicarakan timul perselisihan angka dan lain sebagainya. Yang saya ingin lihat dari sisi strategis adalah kenapa dikembangkan satu tim yang berhubungan langsung dengan PLN terkait mapping dasarnya. Jadi jangan sampai nanti ada single identification number kayak KTP di Indonesia sampai 75 tahun merdeka masih belum ada yang gaduh. Kalau mau pemilu nanti KPU sensus. Kalau mau ini nanti ada lain lagi. Maksud saya pendekatannya mungkin lebih strategis dan mungkin bisa mendapat pendanaan dari apa namanya BUN pembangunan dari BUN yang jelas-jelas memang bertanggung jawab untuk itu. Jadi dilakukan satu mapping tidak apa-apa ditenderkan mungkin tim yang sudah mengerti sudah mengerti paling tidak dasar-dasar dari data yang diperlukan untuk PJU. Tidak usah yang aneh-aneh. Cuma PJU saja. Jadi dengan PLN suatu tim mungkin bisa dilakukan studi dengan universitas dulu untuk mengadakan visibility kalau mau dilakukan mapping yang bisa di-copy paste ke setiap kota mungkin lebih mudah karena PLN tidak mengenal provinsi tidak mengenal kecamatan pokoknya dia ini satu kantor wilayah misalnya. Dari sisi pendekatan seperti itu mungkin akan lebih mudah. Jadi identifikasi dari setiap PJU itu bisa diambil lewat yang mengoperasikannya sendiri. Mungkin hari ini mereka sudah punya. jadi kita tidak duplikasi-duplikasi lagi justru data itu kita perbaiki. Kalau memang PLN sudah punya ya sudah kita pakai kita tidak usah data lagi. Tapi kalau dia sudah punya semuanya manual mungkin bisa jadi bisnis development untuk membuat pendataan yang istilahnya digitalisasi data PJU seluruh Indonesia malah ya. Mungkin dibuat satu pilot project dulu di Malang misalnya. Siklon mungkin bisa bergerak ke situ karena dari sisi marketing indirectly itu akan mengembangkan bisnis ke depannya. Kalau data itu mau dipakai oleh Siklon akhirnya tidak masalah. Kalau mau dipakai orang lain juga tidak masalah. Tapi si pemilik dalam artian operasional PJU itu sudah memiliki basic data. Saya bertanya ini karena saya tidak tahu apa PLN sudah punya. Seharusnya sudah punya. Orang sudah berani nageh. Berani nageh mesti punya data. Tapi seperti apa datanya belum tahu. Mungkin saya melihat seperti itu Mas. Kalau bisa dikembangkan ke arah itu dan itu banyak tidak perlu teknologi yang rumit-rumit. Saya cuma berpikir seperti itu saja. Single identification number untuk PJU seluruh Indonesia. terima kasih Pak Abdul Hakim. Untuk keperluan apa saja terserah. Terima kasih. Ini kebetulan ada yang dari PLN Mas Heru. Monggo Mas Heru. Silahkan Mas Heru. Ya mestinya. Mas Eko ada nggak ini? Mas Eko ikut hadir nggak ini? Mas Eko ada Mas Heru juga coba. Paling nggak dari PLN video. Monggo. Bisa komentar dulu. Karena saya nggak tahu pertanyaan saya itu berdasarkan ketidaktahuan hanya karena melihat ada peluang yang lebih strategis dari pengembangan bisnisnya itu saja. Baik, baik, baik. Monggo Mas Heru. Ya, jadi perlu diketahui tahun sekitar 2013 atau 2014 saya juga mendata PJU itu Alhamdulillah di Jambi dan di Bengkulu itu lengkap. Jadi kita data secara manual persis yang dilakukan seperti Pak Sigit kita hanya sebatas manual. Nah, kalau dari CCPLN itu mendatanya itu dia by Gardu, Pak. Jadi dia Gardu ini dia pilihannya itu satu atau dua IDPL karena tanggung jawab PLN kan sampai IDPL listriknya. Nah, tapi kita juga data satu KWH meter ini lampunya kemana aja karena banyak juga di lapangan yang lampunya itu nyambung dari JTR-nya PJU ada juga yang nyambung dari JTR-nya langsung Gardu. itu yang oleh PLN dianggap persis seperti itu. Jadi memang yang dibilang Pak Hakim pendataan ini masih sangat jarang. Sangat jarang sekali dan sekarang pun saya juga melakukan pendataan di PLN Gondang Wetan itu pun baru sepertiganya baru selesai di data karena pendataan itu membutuhkan waktu waktunya tidak sedikit sudah hampir satu setengah tahun saya baru sepertiganya seperti itu. kalau saya lihat peluangnya sangat bagus ini pendekatannya nanti ke PEMDA yang jelas ada aturan dari PLN itu aturan surat edaran direksi nomor 2425 yang mengatakan bahwa pendataan PJU ini dilakukan secara bersama-sama baik oleh PLN maupun PEMDA supaya fair supaya hasilnya apa yang dipasang dan itu diakui oleh kedua belah pihak jadi yang saya lakukan itu kita buat data persis seperti yang tadi terlihat oleh Pak Sigit tapi saya secara dokumen kita buat KWH meternya dimana terus lampunya mana saja disitu ada datanya dia ID PLN-nya berapa dayanya berapa terkontrak berapa terpasang berapa dan itu ditanda tangani kedua belah pihak dalam hal ini Bina Marga atau PU dan ditanda tangani manajer setempat sehingga itu menjadi dasar yang kuat diakui ketika nanti ada pemeriksaan oleh BPK oleh kepolisian data itulah yang dipakai sebagai acuan bahwa kita punya data dan ini diakui kedua belah pihak itu yang kita lakukan di Jambi di Bengkulu dan sekarang saya coba terapkan di Pasuruan seperti itu terima kasih Mas itu yang makanya justru saya lihat justru ini kesempatan Mas belum nanti masing-masing Philips punya datanya OSRAM punya datanya masing-masing sehingga dan itu belum lagi berselisih dengan PEMDA-nya masing-masing satu PEMDA ada tiga vendor maksud saya ini buat saya lebih kepada PLN ya bisa misalnya mengundang Siklon untuk menggunakan basis data digital yang ada sekarang untuk sebagai basis dan selanjutnya di copy paste aja sehingga oke lah kalau memang ada yang masuk ke gardu langsung ada yang nyantol ke sana kemari itu harus mungkin dibuat visibility study dulu ya seperti apa model datanya dan itu bisa diusulkan ke direksi PLN mungkin ya maksudnya sebagai proyek percontohan dulu kalau itu satu berhasil dan bagus bisa dipakai oleh Osram oleh Philips oleh Siklon tentunya itu bisa terus di copy paste dan saya sangat yakin itu efisiensinya akan sangat tinggi betul walaupun pada akhirnya pengoperasiannya pengurusiannya lebih kepada PEMDA masing-masing tapi data itu bagus gitu itu aja betul terima kasih terima kasih Pak Hakim ya Mas Yeru juga sharing experience tambahkan penting itu dokumen yang diakui kedua belah pihak itu kalau dari sisi pemerintahan maupun PLN baik-baik terima kasih saya tambahkan enggak Pak Sikit seperti yang Mas Hakim tadi katakan benar Indonesia ini ada 550 kota kawupaten itu pasti mereka ada PCU-nya enggak mungkin kota kawupaten enggak ada PCU-nya saya melihat ini pengalaman siklon yang mau menjalankan pendataan PCU yang bener aja nih itu baru satu DKI Jakarta berarti yang 549 ini enggak ada yang bener datanya ngaco semua padahal udah kita kasih standarisasi datanya tetik pakai Excel ya tinggal kasih kordatnya tinggal kita impor ini softwarenya pengusaha itu pengusaha itu namanya peluangnya Mas jadi 549 ini masih peluangnya gede sekali Mas kalau mau sampai datang itu aja oke terima kasih mungkin saya ingin memanggil mahasiswa ada yang pertama bertanya Maya Rahmatiana Umaya silahkan pertanyaannya langsung disampaikan ya Rahmatiana mana Maya mana Maya iya Bu oke langsung sampaikan ke Pak Sikit pertanyaannya ya mohon maaf ya Pak belum bisa monkem ini Pak saya mau nanya untuk seberapa besar ya Pak dalam penghematan energinya antara PJU LED sumber PV dengan PJU sumber PLN untuk daya yang sama gitu Pak terima kasih ya baik ini juga yang sering salah kaprah saya dulu bisnis PV kenapa saya tutup saya mumet kadang-kadang kita jual misalnya gini Pak ini ada PJU pakai tenaga surya dayanya berapa PV-nya 220W padahal solar cell itu WP ada PIK jadi pikirannya orang kalau buat daya lampunya 120W dipakai PV 250W bisa nyala gitu padahal W-nya W-nya si solar cell ini peak time-nya kecerahannya sinar matahari tergantung kalau mendung-mendung gini bulan Desember gini peak time-nya mungkin cuman satu jam ini Anda bayangkan tidak efisien untuk daerah yang tidak ada catuan PLN-nya PV tendaga surya kita katakan tidak efisien lebih efisien pakai PLN kecuali tempat-tempat yang kalau kesananya harus pakai lewat laut bawa genset bahan bakarnya pakai PV itu efisien artinya selama ada PLN jaringan PLN di situ akan jauh lebih efisien menggunakan catuan lampu LED menggunakan tenaga listrik PLN tapi kalau daerahnya remote biaya mengirim solarnya solarnya BBM solar biaya perawatannya mahal lebih efisien pakai PV itu jawaban dari saya baik terima kasih Pak Sikit ini saya mohon ini ada pertanyaan lagi dari Pak Haryanto S jangan-jangan Pak Haryanto yang di Poltec silakan langsung Pak Haryanto apakah di sana Pak Haryanto oke Pak Haryanto bertanya begini Pak Sikit untuk aplikasi atau software yang untuk mengolah data yang dipakai si klon seberapa lama akan dijamin masih bisa diakses atau digunakan karena berhubungan dengan file atau arsip data yang ada pengalaman kami di perusahaan kami kami sering ganti software sedangkan arsip data yang sebelumnya tidak bisa diambil atau dipakai lagi dan sebagai pengguna akan kesulitan karena harus upload data lama ke software terbaru itu dari pengalaman Pak Haryanto itu tadi saya jawab di presentasi saya pertanyaan-pertanyaan apa yang paling muncul sering muncul itu data bisa diekspor apa enggak ya kan kalau selama data misalnya pakai Samsung Anda bisa tarik anytime Anda bisa jadi arsipkan itu jadi satu file dan itu data standar nanti kalau Anda punya software baru ya tinggal di download lagi masukin ke situ artinya sampai berapa lama untuk services di cloud aplikasinya Samsung saya jamin selama perusahaan si klon ini ada software itu masih bisa diakses ya kita jamin karena ini softwarenya free bayangkan Samsung ini kita buat capek-capek biaya tinggi gue kasih gratis kasih gratis yuk pakai data lampu apa aja boleh eh gila enggak eh gila memang orang siklon ini pakai data mau pakai pilih pakai apa ini caranya salah satu tadi yang saya bilang saya tidak etis kalau saya ngomong bagaimana cara bersaing ya ini salah satunya gitu loh tadi pertanyaan Pak Hakim kita harus gila juga kita bikin juga kasih gratis mau merknya posram apa blablabla bisa masuk ke Samsung semua nah itu yuk mau ambil data anytime monggo bisa diekspor silahkan terus untungnya apa Pak Sigit ya kalau kita menebar kebaikan itu kan pasti rejeki ada ya enggak ya mas jawab tadi udah baik terima kasih ini sudah jam 11 lewat 44 tapi masih ada satu saya harapkan ini yang terakhir ya dari Pak Bowo Pak Bowo sepertinya sudah sudah familiar sekali mungkin dengan Pak ini ya dengan Pak Sigit Samsung management system koyone bisa juga diaplikasikan untuk pencatatan meter listrik remotely biar menggantikan pencatatan manual yang kemarin ada kelemahan cacat pencatatan kelebihan meter diakumulasi di satu bulan seperti di depo sehingga bagian per bulan dimaksud bisa sampai 10 kali lipat tagian normal dan ternyata pelanggan tetap harus bayar leka ya diputus penyelesaian cuma dicicil itu dari komentar dari Pak Bowo saran kawan PLN ke orang rumah ini saya enggak tahu juga maksudnya apa untuk oh ini disarankan ke PLN ya untuk memfoto KWH meter tiap bulan terus kirim via WA ke petugas pencatatan malah si petugas dibayar enggak kerja oh ini kemarin mungkin waktu musim covid gitu mungkin ada komentar saja ini yang terakhir karena sudah jam 11 ya ya memang itu the nature bisnisnya PLN PLN ini kan juga single company ya kan lu kalau enggak suka sama gue lu pakai pembangkit lain silahkan nah makanya ini agak susah juga kalau kita ngomong pakai solusi 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 tapi tetap monopoli ya susah sikit-sikit sopoh melok-melok rame kan gitu akhirnya akhirnya perlu adanya niat dan duduk bersama antara pemangguk kepentingan kejuannya adalah supaya konsumennya itu tidak dirugikan saya sih seneng-seneng aja oh pas sikit samsonnya saya beli akhirnya untuk dipasang di KWH meter omonggo gitu dan itu bagus sekali omonggo-monggo aja gak ada masalah tapi tadi itu apa kepentingan di balik itu tadi karena yang monopoli ya kalau gak mau itu gak suka sama gue ya pakai yang lain bingung kan betul-betul terima kasih Pak Sikit sayang sekali waktunya sudah 11.46 saya lihat ini hadirinnya tentu saja tidak hanya dari para mahasiswa ada kawan-kawan alumni juga ada mungkin kawan-kawan akrab Pak Sikit juga jadi kalau misalnya dalam pelaksanaan acara hari ini ada kekurangan kami mohon maaf tadi di awal ada kesulitan untuk menampilkan chat dan sebagainya kemudian juga di Youtube itu ada kebocoran juga kami mohon maaf seringkali kami tidak sadar sumbernya di mana dan kami berusaha untuk mencari mudah-mudahan untuk berikutnya juga kami akan lebih baik lagi nah sebelum diakhiri kami mohon Bu Sekretaris jurusan Bu Nurus Sadah untuk menyampaikan sesuatu terima kasih Bu Rini jadi terima kasih juga untuk Pak Pak Sigit Swasono Yulianto STMM sebagai narasumber kita kali ini tentunya juga saya melihat sangat lengkap ya materinya terutama tentang sosial engineering itu mata kuliah baru mungkin sepertinya nanti perlu kita sosialisasikan di jurusan terima kasih terima kasih untuk semua partisipan kali ini pada webinar Smart Street Lighting System terutama untuk adik-adik mahasiswa kemudian alumni para alumni beberapa angkatan saya tadi melihat mulai dari angkatan atas sampai dengan angkatan bawah yang baru lulus pun kemudian juga untuk dosen-dosen yang bergabung kemudian rekan-rekan dari PLN juga dari Pemda dan terutama dari tim Siklon ya terima kasih untuk semuanya terima kasih ini Ibu Rin sama sertifikat ya sekaligus kami sampaikan untuk sertifikat untuk Pak Sikit Swasono Yulianto mudah-mudahan saya tidak tahu ini paling tidak ini ada suatu hal yang akan memberikan sesuatu masih mengingat kampus kami dan bersedia meluangkan waktunya dalam waktu yang sudah sebelum mulai jam 9 tadi sampai hampir jam 12 dengan boleh dikatakan di semua sesi dengan 3 sesi dan hampir berbicara di all waktu sampai akhir terima kasih untuk semuanya terutama untuk Pak Sikit yang telah memberikan materinya pada kali ini juga untuk semua apresiasi dari semua audiens terima kasih monggo Bu Rini untuk ditutup baik terima kasih Bu Rosa Bu Sekjur secara pribadi saya juga mohon maaf kepada Pak Sikit kepada semua peserta jika ada kesalahan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan banyak membawa manfaat bagi kita semuanya bagi masyarakat semuanya dan insyaallah untuk Pak Sikit menjadi amal jariah yang akan selalu membawa kebaikan begitu dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta dan khususnya kepada Pak Sikit sebagai narasumber pada hari hari ini